Ling siau-siau sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman itu, dan mata indahnya yang sedingin es sepertinya hanya mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Suara mendesing. Detik berikutnya, pedang es tiba-tiba menusuk ke arah Huang Fowarski, dan jaraknya hanya setengah meter dari wajah Huang Fowarski. Kecepatannya sangat mengerikan. Saat ini, waktu melambat. Wajah Huang Fowarski dipenuhi ketakutan saat dia menatap dengan mata terbelalak ke ujung pedang es. Tapi Huang Fowarski secara naluriah menghindari serangan pedang es itu. Namun Huang Fowarski yang mengelak secara naluriah juga melepaskan kendalinya pada Miau King Ching di saat yang bersamaan. Kecepatan Ling siau-siau sangat menakutkan, dan jika dikombinasikan dengan teleportasi, mustahil untuk dilawan. Jika bukan karena budidaya Huang Fowarski yang mendalam, pedang ini mungkin telah merenggut nyawanya. Kakak King Ching, pergilah jaga kakak Liu, perintah Ling siau-siau, lalu dia memegang pedang es di tangannya dan menyerbu ke arah Huang Fowarski dengan kecepatan tinggi. Gadis Bao, wajah Huang Fowarski menjadi buas saat dia sepenuhnya mendesak esensi sejati tingkat kelima tahap inti asal. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa yang didesak Ling siau-siau, kultifasi pada tahap inti asal tingkat ketiga tidak cukup untuk membuat Huang Fu Zantian merasa takut. Om-om. Kekuatan mengerikan itu benar-benar meledak, menyebabkan tanah bergetar ringan dan terbelah. Siau-siau, hati-hati. Feng Wuchen berteriak dengan sangat khawatir. Bocah nakal, wajah Huang Fu Yunzong sangat buas, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Dengan budidaya tahap inti asal tingkat ke-6, kecepatannya sudah menakutkan, tetapi ketika dihadapkan dengan teleportasi Feng Wuchen, dia tidak berdaya. Setiap kali sepertinya akan mengenai, Feng Wuchen akan menghindarinya, lalu berteleportasi dua kali berturut-turut dan sekali lagi memisahkan jarak di antara mereka. Huang Fu Yunzong hampir marah sampai muntah darah. Tetapi dengan cara ini, konsumsi esensi sejati Feng Wuchen sangat besar, dan dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Ding. Berdengung. Tinju Huang Fu Zantian bertabrakan dengan ujung pedang Miao King Ching. Kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dan menyebar, menghancurkan bunga dan pepohonan di sekitarnya. Suara getaran kembali terdengar. Setelah bentrokan, Ling Xiao Xiao mulai mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Jelas, dia tidak cukup kuat untuk melawan Huang Fu Zantian. Lagi pula, jarak di antara mereka terlalu besar. Namun, fakta bahwa Ling Xiao Xiao mampu menahan kekuatan mengerikan Huang Fu sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Ling Xiao Xiao. Gadis Bao, jadi kamu bisa mengaktifkan kekuatan itu sendiri. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Huang Fu Zantian mencibir dengan bangga. Sebelumnya, dia khawatir penghalang Ling Xiao Xiao akan muncul dan melukainya. Keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat menengah. Telapak tangan seribu jiwa. Huang Fu Zantian tiba-tiba berteriak, dan kekuatan mengerikan mengembun di tangan kanannya. Tinjunya tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan, dan kekuatan yang lebih kejam langsung meletus. Ledakan. Off. Saat kekuatan bertabrakan, ekspresi Huang Fu Zantian berubah drastis. Dia benar-benar memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Zantian. Huang Fu Yun Zhong menjadi pucat karena ketakutan. Dengan kekuatan mengerikan Huang Fu Zantian, bagaimana dia bisa terluka oleh serangan Ling Xiao Xiao? Itu tidak mungkin. Mu Yun San. Huang Fu Zantian, yang dikirim terbang, melihat seseorang di belakang Ling Xiao Xiao. Itu adalah Mu Yun San. Mu Yun San telah tiba. Akhirnya, Zhang Jun Lan menghela nafas lega. Akhirnya, Mu Yun San tersenyum tipis, dan tatapan dinginnya menyapu Huang Fu Yun Zhong. Panglima besar, kita terlambat. Teriak Huan Yang, dan puluhan ahli di belakangnya muncul satu demi satu. Salam, Komandan Agung. Lusinan ahli membungkuh hormat, dan momentum mereka mengguncang langit. Tepat waktu, membunuh mereka. Feng Wuchen berteriak dengan marah, dan aura dingin pembunuhnya mencekik. Panglima besar, tidak banyak waktu tersisa. Cepat pergi ke akademi. Biarkan aku menangani Huang Fu Yun Zhong. Mu Yun San berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia sudah menyerang Huang Fu Yun Zhong. Keluarga Huang Fu telah menyinggung atasan mereka. Kita harus menghancurkannya hari ini. Luan Sen berteriak dingin, dan aura pembunuhnya berbenturan. Hancurkan keluarga Huang Fu. Kaisar Merah dan prajurit elit lainnya meraum dengan marah. Saudara Feng, hati-hati. Ling Xiao menasihati. Oke. Feng Wuchen mengangguk, dan menatap tajam ke arah orang-orang dari keluarga Huang Fu. Dia kemudian berbalik dan pergi. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Sebuah suara tua yang penuh keagungan tiba-tiba berteriak. Kakek. Tuan tua, para ahli dari keluarga Huang Fu sangat gembira. Suara lama itu tentu saja adalah Huang Fu Tianba. Oh tidak. Ekspresi Mu Yun San berubah. Dia baru saja bertarung dengan Huang Fu Yun Zhong, dan dia takut dia tidak dapat mendukung Feng Wuchen tepat waktu. Hati-hati. Komandan agung. Wajah Huang yang menjadi gelap, dan dia buru-buru berteriak. Dia segera berteleportasi untuk mendukung Feng Wuchen. Kecepatan Huang Fu Tianba sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia melesat dan menghantamkan telapak tangannya tanpa ampun ke arah Feng Wuchen. Angin palem bersiul dan sangat menakutkan. Melihat posturnya yang ganas, jika Feng Wuchen dipukul, dia pasti akan mati. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao sangat panik. Pada saat ini, itu sangat menggemparkan dan sangat berbahaya. Astaga. Pada saat kritis ini, bayangan hitam muncul dan meledakan telapak tangan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kedua telapak tangan itu langsung bertabrakan, dan ledakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh hutan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebar dengan liar, dan para ahli di dekatnya semuanya terlempar oleh kekuatan yang menakutkan tersebut. Puluhan mil di sekitarnya rata dengan tanah. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Huang Yang dan yang lainnya dilindungi oleh pesona Ling Xiao Xiao dan tidak terluka. Namun, para ahli dari keluarga Huang Fu tidak seberuntung itu. Banyak dari mereka yang terluka. Mu Tianyun. Wajah Huang Fu Tianba sangat ganas. Orang yang menghentikannya adalah Mu Tianyun. Feng Wuchen, yang berada di belakang Mu Tianyun, juga terselamatkan karena ini. Panglima besar, cepat pergi. Pak tua akan menanganinya, kata Mu Tianyun dengan sungguh-sungguh. Jelas sekali dia tidak berani meremehkan Huang Fu Tianba. Terima kasih, pemimpin sekte tuamu. Feng Wuchen berkata dengan penuh terima kasih. Dia segera menelan pil azure mendalam untuk memulihkan esensi sejatinya, dan kemudian pergi tanpa ragu-ragu. Mu Tianyun. Huang Fu Tianba sangat marah, daging di wajahnya bergerak-gerak hebat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mu Tianyun berkata dengan nada yang mengerikan, Huang Fu Tianba, pemenangnya belum ditentukan pada tahun itu. Sepertinya sudah waktunya sekarang. Apakah menurutmu patua akan takut padamu? Huang Fu Tianba berteriak dengan marah. Mu Tianyun mencibir. Karena sudah seperti ini, maka gunakan kekuatan penuhmu. Biarkan patua melihat sejauh mana kekuatanmu telah tumbuh selama tahun-tahun ini. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari tahap inti asal tingkat ke-9 menyembur keluar. Huang Fu Tianba dan Mu Tianyun sama-sama mengerahkan kekuatan penuh mereka, dan kekuatan mengerikan menyebar tanpa hambatan, menyebabkan tanah berdengung, berguncang, dan meledak. Wajah semua orang dipenuhi teror. Musnahkan keluarga Huang Fu. Huan yang berteriak dengan marah. Para ahli dari prefektur Cloud berkerumun. Pertempuran hebat terjadi. Feng Wu Chen, kamu tidak bisa melarikan diri. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah sambil mengeksekusi teknik gerakannya untuk mengejar Feng Wu Chen dengan kecepatan tinggi. Hentikan Huang Fu Zantian. Siang Yan berteriak. Dia baru saja hendak mengejar ketika dia dihentikan oleh seorang lelaki tua. Itu adalah tetua kedua keluarga Huang Fu. Suara mendesing. Bang, bang, bang. Huang Fu Tianba melambaikan tangannya, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyapu. Kemanapun ia melewatinya, tanah meledak, menghalangi semua ahli yang ingin menghentikan Huang Fu Zantian. Membunuh. Huang Fu Yun Zhong meraung marah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak sosok tiba-tiba melintas dari arah gunung Skaimun. Mereka semua adalah ahli tahap inti asal keluarga Huang Fu. Demi membunuh Feng Wu Chen, keluarga Huang Fu bisa dikatakan keluar dengan kekuatan penuh. Kemunculan beberapa puluh ahli sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan keluarga Huang Fu. Zen Yun Tian mengerutkan kening dan berkata, seperti yang diharapkan dari keluarga Huang Fu, kekuatan mereka memang kuat. Meskipun keluarga Huang Fu kuat, dibandingkan dengan para ahli kekuatan utama wilayah Cloud, mereka masih sedikit lebih rendah. Pertempuran sengit terjadi, dan semua orang bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Huang Fu Zantian, yang mengejar Feng Wu Chen, dilukai oleh Mu Yun San, tapi itu tidak banyak mempengaruhinya. Ini adalah kesempatan bagus. Jika mereka gagal kali ini, keluarga Huang Fu tidak akan mempunyai kesempatan kedua. Oleh karena itu, Huang Fu Zantian tidak akan membiarkan Feng Wu Chen pergi apapun yang terjadi. Feng Wu Chen, Anda tidak dapat melarikan diri. Huang Fu Zantian mengejar Feng Wu Chen dengan gila-gilaan dan berteriak di saat yang bersamaan. Feng Wu Chen, yang sedang berlari dengan kecepatan tinggi, berbalik dan melirik ke arah Huang Fu Zantian yang mengejarnya. Matanya berkedip karena niat membunuh. Huang Fu Zantian terluka dan tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Feng Wu Chen berpikir sendiri, tapi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebelumnya, penggunaan teleportasi terus-menerus menghabiskan esensi vital dalam jumlah besar, dan Feng Wu Chen membutuhkan waktu untuk pulih. Selain itu, Huang Fu Zantian adalah murid jenius dari klan Tianyun, dan kekuatannya sangat tirani. Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Jika tidak, Feng Wu Chen akan menggunakan SWAT FLIGHT untuk terbang ke Akademi. Setelah kebangkitan garis keturunan, Feng Wu Chen menemukan bahwa kemampuan pemulihannya sangat kuat, dan dengan bantuan pil, kecepatan pemulihannya bahkan lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Feng Wu Chen hampir memulihkan esensi penting yang telah dia konsumsi. Feng Wu Chen dengan tegas berhenti. Apakah kamu tidak lelah setelah mengejarku sekian lama? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, niat membunuhnya tidak disamarkan. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. Huang Fu Zantian berkata dengan sengit. Tidak perlu melakukan itu. Feng Wu Chen mencibir dengan keras, dan kekuatan Dewa Naga diaktifkan sepenuhnya. Cahaya kemasan muncul, dan dia mengeluarkan pedang api merah dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Kecepatan Feng Wu Chen luar biasa, secepat kilat, dan sekuat harimau. Kamu mendekati kematian, Huang Fu Zantian berkata dengan nada menghina, dan mendesak esensi vitalnya untuk menghadapi pukulan tersebut. Ding! Pedang api merah bertabrakan dengan tinju, dan dengan suara yang tajam, riak energi yang melonjak menyapu seperti embusan angin, menggulung sejumlah besar debu. Feng Wu Chen lebih kuat dari bocah itu. Huang Fu Zantian berkata dengan muram. Kekuatanmu semakin melemah, itu semua berkat telapak tanganmu Yun San. Feng Wu Chen tersenyum sinis. Wajah Huang Fu Zantian berkedut, dan dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, terus kenapa? Itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen tidak takut sedikit pun, senyum sinis di wajahnya semakin dalam, dan kekuatannya juga meningkat. Kekuatan Feng Wu Chen meningkat, dan dia mulai menekan Huang Fu Zantian, memaksanya mundur. Wajah Huang Fu Zantian berubah, dan dia berkata dengan ngeri, ada apa dengan kekuatan bocah ini? Inilah kekuatan seni pedang, keterampilan bela diri peringkat bumi. Seni pedang pemadam ilusi, ilusi memadamkan langit dan bumi. Feng Wu Chen berteriak keras, dan tubuh pedang itu meledak dengan cahaya kemasan, dan gelombang energi pedang langsung meledak, memberi orang perasaan tak tertandingi. Perlindungan esensi vital. Ledakan. Kaca. Huang Fu Zantian panik, dan buru-buru memadatkan perisai energi, dan dengan keras, energi pedang yang melonjak menghancurkan perisai energi, dan Huang Fu Zantian terlempar. Untungnya, Huang Fu Zantian bereaksi dengan cepat, atau pedang ini sudah cukup untuk melukainya. 122. Teknik pedang yang sangat kuat, Huang Fu Zantian menatap Feng Wu Chen dengan ekspresi serius dan mulai tenang. Sebagai murid jenius dari sekte Tianyun, Huang Fu Zantian jelas bukan orang biasa. Saat menghadapi lawan yang kuat, Huang Fu Zantian akan memperlakukannya dengan serius. Bayangan Dewa Naga. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah, memegang pedang api merah di tangannya saat tubuhnya bersinar. Kecepatannya berlipat ganda dan berayun seperti hantu, sehingga menyulitkan orang lain untuk melacak posisinya. Teknik gerakannya juga tidak sederhana. Jika dia tidak disakiti oleh Muyun San, bagaimana anak nakal busuk ini bisa begitu berpuas diri? Huang Fu Zantian berkata dengan marah di dalam hatinya. Pada kondisi puncaknya, dia mampu bertarung melawan seniman bela diri Origin Core tingkat ke-6, tetapi kekuatan Huang Fu Zantian yang terluka saat ini paling banyak berada di tingkat ke-5 dari seniman bela diri Origin Core. Dalam beberapa kedipan mata, tubuh Feng Wu Chen bersinar dan muncul. Pedang api merah tersapu tanpa ampun, dan kekuatan sinar pedang sepertinya tidak bisa dihancurkan. Kaki Huang Fu Zantian menyentuh tanah, dan sosoknya mundur. Dia mengedarkan esensi sejatinya dan melakukan serangan balik dengan telapak tangannya. Merusak. Feng Wu Chen berteriak keras, dan ujung pedangnya dengan kuat menembus cetakan telapak tangan, dan pedang api merah langsung menuju ke arah Huang Fu Zantian. Tapi begitu Feng Wu Chen berhasil menembus cetakan telapak tangan itu, Huang Fu Zantian sudah menghilang. Anak nakal, jangan sombong di depanku. Teriakan marah Huang Fu Zantian tiba-tiba datang dari belakang Feng Wu Chen, dan telapak tangannya meledak dengan keras ke arah Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Dia sudah menyadarinya pada saat pertama, dan dia berbalik menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan, dan energi kekerasan mengguncang tanah. Meskipun Huang Fu Zantian terluka, kekuatannya masih menakutkan. Huang Fu Zantian tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika kedua telapak tangan bertabrakan. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia terluka dan masih memiliki kekuatan yang kuat. Enyahlah. Huang Fu Zantian tiba-tiba meraung, dan kekuatan kekerasannya meletus sekali lagi. Ekspresi Feng Wu Chen sedikit berubah. Kekuatannya lebih rendah, dan dia terpaksa mundur lebih dari 10 meter. Keterampilan bela diri peringkat mendalam tingkat menengah. Jari awan surga. Setelah memukul mundur Feng Wu Chen, Huang Fu Zantian memanfaatkan kesempatan itu untuk menampilkan keterampilan bela diri miliknya. Dengan teriakan nyaring, dia menunjuk ke langit. Desir. Pilar cahaya hijau yang menakutkan menerobos udara. Itu setebal lengan dan membawa aura yang mengejutkan. Ia memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Saat dia menstabilkan tubuhnya, Feng Wu Chen berteriak keras, memadatkan kekuatan Dewa Naga. Tiga telapak tangan langsung meledak. Tiga telapak tangan ditumpangkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Gemuruh. Berdengung. Saat kekuatan tirani bertabrakan, ledakan dahsyat terjadi. Sebuah kawah besar meledak di tanah. Kerikil berhamburan kemana-mana, dan keduanya terguncang oleh riak energi. Keterampilan bela diri Feng Wu Chen tidak lebih lemah dari jari awan langit. Huang Fu Qing mati di tangannya, bukan secara tidak adil. Huang Fu Zantian mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Semakin kejam Feng Wu Chen, semakin kuat niat membunuh di hati Huang Fu Zantian. Jika seorang jenius yang mengerikan dilepaskan, keluarga Huang Fu akan binasa. Semakin banyak Huang Fu Zantian berpikir, semakin kuat niat membunuh di matanya. Cedera saya tidak bisa ditunda terlalu lama, jika tidak maka akan sangat merugikan saya. Huang Fu Zantian berkata pada dirinya sendiri. Meskipun cederanya tidak terlalu serius, cederanya akan menjadi lebih serius dengan pertarungan sengit tersebut. Feng Wu Chen, jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan dengan cepat. Huang Fu Zantian meraung, dan auranya tiba-tiba melonjak. Kekuatan esensi sejati yang menakutkan terus-menerus meledak, dan lampu hijau terang meledak, menyebabkan batu-batu di tanah melayang. Huang Fu Zantian melepaskan seluruh kekuatannya. Feng Wu Chen tampak bermartabat, kekuatan mengerikan Huang Fu Zantian membuat Feng Wu Chen merasakan sedikit ketakutan. Membunuhmu, Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Ini adalah kata-kata terakhir Feng Wu Chen Zantian. Berdengung. Feng Wu Chen Zantian juga melepaskan seluruh kekuatan dewa naga miliknya. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya keemasan, dan kekuatan yang dahsyat dan kuat menyembur keluar seperti banjir. Tanah bergetar, dan hembusan angin bertiup. Membual yang tidak tahu malu. Huang Fu Zantian meraung, dan wajahnya mengerikan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Telapak tangan pemisah jiwa awan langit. Huang Fu Zantian meraung, tubuhnya melompat tinggi, dan matanya yang tajam menatap tajam ke arah Feng Wu Chen, lalu dia meledakan telapak tangannya. Siu. Telapak tangan energi hijau yang besar menukik ke bawah dengan ledakan sonic yang kuat. Auranya sangat agung, dan kekuatannya lebih menakutkan daripada keterampilan bela diri Huang Fu Zantian manapun. Itu tidak bisa dibandingkan dengan telapak tangan pemisah jiwa awan langit milik Moling, itu hanya sebuah dunia yang berbeda. Kekuatan telapak tangan penuh dengan kekuatan yang menindas, dan membuat orang merasa tak tertandingi. Seni Pedang Ilusi Ilusi Sembilan Surga Setelah menatap sejenak, Feng Wu Chen Zantian meraung. Pedang api merah dimasukkan ke dalam tanah, dan susunan emas terkondensasi. Sejumlah besar rune menyebar, dan cahaya keemasan membubung ke langit. Niat pedang yang menakutkan itu mencekik, dan auranya sangat mengerikan. Cahaya keemasan terang terkondensasi menjadi pedang energi besar, mengandung kekuatan penghancur. Siyu Feng Wu Chen Zantian menyerang dengan tegas, dan pedangnya menyapu dari bawah ke atas. Dengan ledakan sonic, cahaya pedang emas yang mendominasi melonjak ke langit, dan dengan momentum destruktif, bergegas menuju telapak tangan Huang Fu Zantian. Seni Pedang Tingkat Bumi Beraninya Kamu Wajah Huang Fu Zantian sangat muram. Dia sangat takut Feng Wu Chen memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi dan gerakan tubuh ajaib itu. Ledakan Engah Dalam sekejap, telapak tangan dan cahaya pedang yang sombong bertabrakan, dan dampaknya berlangsung sesaat sebelum meledak. Riak energi ledakan membentuk bola energi setengah lingkaran yang besar, dan dengan cepat mengembang. Saat itu melanda, Feng Wu Chen dan Huang Fu Zantian memuntahkan darah, dan mereka berdua terlempar. Berdengung Dalam jarak seratus kaki, tanah bergetar, dan berubah menjadi gurun kecil. Kekuatan penghancurnya bersifat tirani. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan keterampilan bela diri tingkat bumi ini. Bahkan keterampilan bela diri tingkat bumi Kelantian Yun tidak begitu menakutkan. Huang Fu Zantian berkata dengan muram dan marah. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan tirani dari keterampilan bela dirinya untuk melukai Feng Wu Chen dengan parah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Wu Chen memiliki seni pedang tingkat bumi yang lebih kuat. Selain itu, tabrakan langsung ini juga menyebabkan cedera Huang Fu Zantian semakin parah. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak menguntungkan bagi Huang Fu Zantian. Keterampilan bela diri kuat apalagi yang dimiliki Kelantian Yun. Gunakan saja. Saat riak energi menghilang, Feng Wu Chen Zantian sedikit mencibir. Feng Wu Chen Zantian berjalan keluar dari asap dan debu yang perlahan menghilang, memegang pedang api merah di tangannya, tampak megah. Huh! Huang Fu Zantian mendengus keras, dan segera meraih Feng Wu Chen Zantian di udara, dan perisai energi hijau langsung menyegel Feng Wu Chen. Tidak bisa bergerak, kan? Huang Fu Zantian mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak tahu keterampilan bela diri apa yang digunakan Huang Fu Zantian, tetapi Feng Wu Chen Zantian tidak bisa bergerak, apalagi menggunakan esensi aslinya. Menarik, Feng Wu Chen Zantian mencibir tanpa tergesa-gesa. Keterampilan bela dirimu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu lupa identitasku. Bang! Begitu suaranya turun, tiba-tiba terdengar ledakan yang teredam, dan tubuh Feng Wu Chen Zantian tiba-tiba terbakar dengan api hijau, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Api hijau, wajah Huang Fu Zantian penuh ketakutan, karena dia belum pernah melihat nyala api yang benar-benar hijau. Dalam sekejap, perisai energi hijau yang menjebak Feng Wu Chen Zantian menghilang seketika, terbakar habis oleh api. Huang Fu Zantian terkejut, dan ekspresinya sedikit bingung. Nyala api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mendominasi? Ia bahkan bisa melahap esensi sejati. Suara mendesing. Feng Wu Chen Zantian menjentikan jarinya, dan dengan ledakan sonic, gumpalan api hijau meledak. Wajah Huang Fu Zantian berubah, dan dia buru-buru menghindar. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Feng Wu Chen Zantian berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit menyebar. Feng Wu Chen Zantian tidak sabar untuk membunuh Huang Fu Zantian. Tidak banyak waktu tersisa. Feng Wu Chen masih harus bergegas ke akademi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Jangan berpikir kamu luar biasa hanya karena kamu memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah. Tangan kanannya tiba-tiba tertekuk menjadi cakar, dan dengan kilatan cahaya putih, manik biru muncul dari udara tipis. Harta karun tingkat tinggi. Tampaknya Klantian Yun sangat menghargaimu. Jika kamu mati, aku ingin tahu apakah Klantian Yun akan membalaskan dendamu. Feng Wu Chen mencibir. Jika dia mengeluarkan artefak bermutu tinggi, dia mungkin bisa melawan keterampilan bela diri peringkat bumi Feng Wu Chen. Wajah Huang Fu Zantian menjadi jahat lagi, dan auranya meningkat 30%. Kekuatan mengerikan dilepaskan, dan gelombang ki menyebar dengan ganas. Keterampilan bela diri tingkat tinggi-tingkat tinggi. Tombak petir. Huang Fu Zantian menyatukan kedua telapak tangannya dan meraung. Cahaya biru menyala, dan kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Ruang dalam radius 2 meter di sekitar Zantian mulai menggeliat. Huang Fu Zantian membuka tangannya, dan tombak energi biru mengembun, mengandung kekuatan yang sangat dahsyat. Pergi ke neraka. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah, meraih tombak energi dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Feng Wu Chen. Suara mendesing. Tombak energi itu secepat kilat, bergegas menuju Feng Wu Chen dengan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti meteor biru, penuh pencegahan. Wajah Feng Wu Chen menjadi lebih serius, dan dia bertanya dengan dingin, pernahkah kamu melihat keterampilan bela diri lain dilakukan dengan pedang? Mendengar ini, Huang Fu Zantian mengerutkan kening, tampak sedikit khawatir. Feng Wu Chen membentuk segel dengan tangan kirinya, dan kekuatan kekerasan Dewa Naga diaktifkan sepenuhnya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, dan akhirnya, dia membentuk jari pedang dan menekannya pada pedang, menuangkan kekuatan ke pedang api merah. Gelombang kekuatan mengerikan menyapu dengan aura yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tebasan hukuman surgawi apokaliptik. Feng Wu Chen berteriak, memegang rat pedang api merah dengan kedua tangannya, dan cahaya pedang menyala. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Tebasan energi emas yang besar meledak seperti kilat, dan kemanapun ia melewatinya, tanah berguncang dan retak, dan sejumlah besar debu terangkat. Merasakan kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi Huang Fu Zantian berubah, dan dia berkata dengan ngeri, ini adalah keterampilan bela diri kelas bumi kelas menengah. Gemuruh. Engah kepulan. Dengeng dengungan. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, dan ledakannya bergema di seluruh hutan. Pada saat ledakan, Huang Fu Zantian memuntahkan setegup darah, dan Feng Wu Chen Zantian, yang memiliki tubuh tirani, hanya bisa bertahan sejenak, lalu dia memuntahkan setegup darah. Akibat benturan langsung, keduanya kembali terluka. Riak energi destruktif dengan gila-gilaan melahap segala sesuatu di sekitarnya dengan momentum yang menggelegar. Ini tidak mungkin. Wajah Huang Fu Zantian penuh dengan ketakutan, dan dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya dan memanggil senjata ajaib. Huang Fu Zantian, yang dikirim terbang, terluka parah. Huang Fu Zantian, sudah waktunya bagimu untuk mati. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Bahkan jika dia terluka parah, Feng Wu Chen Zantian menahannya. Memegang pedang api merah, dia dengan cepat bergoyang dan mendekat. Wajah Huang Fu Zantian penuh ketakutan, dan dia berteriak panik, Feng Wu Chen. Saya seorang murid jenius dari klan Tianyun. Kamu tidak bisa membunuhku. Pergilah ke neraka dan bicara. Feng Wu Chen Zantian berteriak dengan dingin, dan bergegas seperti kilat, cahaya pedangnya berkedip. Pedang api merah menembus jantung Huang Fu Zantian. 123. Setelah pertempuran sengit, Feng Wu Chen terluka parah. Wajahnya sepucat kertas dan sumber sejati dalam tubuhnya hampir habis. Pertarungan ini tidak mudah dan Feng Wu Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak banyak waktu tersisa, gumam Feng Wu Chen sambil dengan cepat mengeluarkan pil pengisian energi penumbuh tulang dan pil hijau tua dan menelannya. Feng Wu Chen saat ini bahkan tidak dapat berdiri dengan benar. Jika dia bertemu seseorang dari keluarga Huang Fu sekarang, Feng Wu Chen bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika ada anggota keluarga Huang Fu yang masih hidup, aku akan mengambil mayatmu. Feng Wu Chen melirik Huang Fu Zantian yang sudah mati sebelum menyeret tubuhnya yang terluka parah menuju akademi. Ketika dia pulih, dia bergegas pergi. Di Sky Flame Academy, semua orang menunggu Feng Wu Chen. Mereka telah menunggu lebih dari dua jam. Ada apa dengan Feng Wu Chen? Kenapa dia belum datang? Duan Hensi berkata dengan cemas sambil melihat ke pintu masuk akademi. Namun, dia tidak melihat sosok Feng Wu Chen. Mungkinkah terjadi sesuatu? Apakah Feng Wu Chen tidak akan berpartisipasi? Ini membuatku cemas. Mengapa Feng Wu Chen belum datang? Semua siswa menjadi tidak sabar menunggu dan mulai mengerutu. Din, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah dua jam. Akankah Feng Wu Chen tidak pergi? Seorang instruktur bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Sing Tian Feng dengan sungguh-sungguh. Dia tidak percaya Feng Wu Chen akan menarik kembali kata-katanya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Seharusnya ada cukup waktu. Zen Yun Tian mengerutkan kening saat dia merasa cemas. Satu jam lagi berlalu. Kali ini, dekan dan tetua tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan kecepatan mereka, dibutuhkan setidaknya dua hari untuk melakukan perjalanan dari Akademi Api Langit ke Lembah Dewa. Mereka juga membutuhkan waktu satu hari untuk melakukan perjalanan dari perbatasan Lembah Dewa ke pusat Lembah Dewa. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin tidak akan tiba tepat waktu. Jika mereka tidak datang tepat waktu, otomatis mereka akan kalah. Saat Sing Tian Feng dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas, sesosok tubuh tiba-tiba masuk. Feng Wu Chen ada di sini. Teriak seorang siswa. Fiuh! Dia akhirnya di sini. Duan Hensi menghela nafas lega. Tetapi ketika dia melihat penampilan dan luka Feng Wu Chen yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apakah terjadi sesuatu? Pantas saja butuh waktu lama. Sesuatu telah terjadi, kata Su Liang. Apa yang sedang terjadi? Cedera Feng Wu Chen sangat serius. Siapa yang melukainya? Siapa yang melukai Feng Wu Chen? Semua siswa bingung. Melihat Feng Wu Chen terluka parah, para siswa tidak lagi mengeluh. Mereka semua menduga Feng Wu Chen sedang dalam masalah. Din, pena tua, saya minta maaf karena terlambat. Feng Wu Chen berkata sambil terengah-engah. Cedera yang serius. Zen Yun Tian mendekat dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Chen, apa yang terjadi? Sing Tian Feng juga melintas, matanya berkedip karena marah. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang melukaimu? Huang Fu Zantian, Feng Wu Chen tersenyum pahit dan tak berdaya. Zen Yun Tian berkata dengan kaget, murid jenius dari Kelantian Yun, Huang Fu Zantian. Apakah keluarga Huang Fu mengambil tindakan? Sing Tian Feng bertanya dengan cemberut, ekspresinya menjadi lebih serius. Ya, tapi saya tidak tahu apakah keluarga Huang Fu bisa bertahan. Feng Wu Chen mengangguk, keganasan yang tak terlihat terpancar di matanya. Mendengar ini, ekspresi Sing Tian Feng dan Zen Yun Tian berubah drastis. Tidak banyak waktu tersisa. Kami akan segera berangkat. Saya harap kami bisa tiba tepat waktu, kata Sing Tian Feng dengan sungguh-sungguh. Pekikan. Teriakan burung darah merah terdengar, dan beberapa dari mereka terbang ke alun-alun. Sing Tian Feng, ketiga tetua, dan Feng Wu Chen semuanya melompat ke punggung burung darah merah. Ketiga burung darah merah itu membubung ke langit dan terbang menuju Akira Kamiya. Feng Wu Chen, apakah itu keluarga Huang Fu? Duan Hensi bertanya dengan suara rendah, ekspresinya serius. Di Tian Su, hanya keluarga Huang Fu yang berani menyerang Feng Wu Chen. Sebagai seorang pangeran kekaisaran, Duan Hensi tentu saja dapat menebaknya. Feng Wu Chen menganggup dan tidak banyak bicara, terus merawat lukanya. Untungnya, Feng Wu Chen telah membangunkan garis keturunan naganya, dan dengan bantuan pil, luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. Sing Tian Feng dan yang lainnya diam-diam terkejut. Bagi orang awam, efek pemulihan pil tidak begitu jelas untuk luka serius seperti itu, tetapi pemulihan Feng Wu Chen beberapa kali lebih cepat. Sing Tian Feng dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang fisik Feng Wu Chen yang tidak normal. Namun, Feng Wu Chen sedang merawat lukanya, dan mereka terlalu malu untuk bertanya. Bahkan jika mereka bertanya, Feng Wu Chen mungkin tidak akan memberi tahu mereka. Pembangkit tenaga listrik Yun Zhu dan keluarga Huang Fu bertempur, dan keluarga Huang Fu menderita banyak korban. Bahkan Huang Fu Tianba terluka parah. Dalam pertarungan dengan Mu Tianyun, kedua belah pihak menderita kerugian, dan tidak ada pemenang yang jelas. Huang Fu Yun Zhong hampir kehilangan nyawanya. Banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Huang Fu meninggal secara tragis. Pertempuran itu berlangsung selama satu jam, dan keluarga Huang Fu akan segera dihancurkan. Pada akhirnya, Klan Tianyun turun tangan untuk menyelamatkan nyawa lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik keluarga Huang Fu. Sekarang Klan Tianyun turun tangan, bahkan jika pembangkit tenaga listrik di Yun Zhu tidak berniat melepaskan keluarga Huang Fu, mereka juga terluka pada tingkat yang berbeda-beda, dan tidak dapat melawan pembangkit tenaga listrik Klan Tianyun. Selain itu, Klan Tianyun adalah klan terkuat di Kekaisaran, dan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari keluarga Huang Fu diselamatkan. Tidak ada yang berani menghentikan mereka, bahkan Mu Tianyun yang terluka parah pun tidak. Huang Fu Zantian telah lama mengejar Feng Wu Chen, dan keluarga Huang Fu sangat khawatir. Setelah murid Klan Tianyun mengetahuinya, mereka segera pergi mencarinya. Tanpa diduga, mereka menemukan jenazah Huang Fu Zantian. Terjadi pertempuran sengit di mana Huang Fu Zantian meninggal, dan kekuatan penghancur yang mengerikan membuat para murid Klan Tianyun menjadi pucat. Kematian Huang Fu Zantian membuat Huang Fu Tianba dan Huang Fu Yun Zong berang. Berita ini merupakan pukulan besar bagi keluarga Huang Fu. Kematian tragis dua keturunan langsung berbakat dari keluarga Huang Fu bisa dikatakan telah memutus garis keturunan keluarga Huang Fu, dan mereka hanya bisa dianggap sebagai keturunan dari keluarga Agunan. Feng Wu Chen, aku pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Huang Fu Yun Tian meraung marah di aula, kemarahan dan niat membunuhnya meletus dengan liar. Kedua putera Huang Fu Yun Zong telah dibunuh oleh Feng Wu Chen, memotong garis keturunan-keturunan langsungnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Wajah Huang Fu Tianba yang terluka parah tampak ganas. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang dingin dan menyesakan. Dengan kematian Huang Fu Zantian, Klan Tianyun telah kehilangan seorang murid jenius, dan banyak eselon atas Klan Tianyun yang marah. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, keluarga Huang Fu Lah yang menyerang lebih dulu, dan Feng Wu Chen berada di pihak yang benar. Feng Wu Chen, bocah itu, sama sekali mengabaikan Klan Tianyun hanya karena dia mendapat dukungan dari kekaisaran. Dia telah membunuh dua murid kita, kata Penatua ketiga Yi Yun dengan marah. Feng Wu Chen tidak punya hukum. Master Klan, kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi. Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi pemimpin Klan Tianyun. Penatua kedua Leng Suan Feng juga berkata dengan marah. Wajah Master Klan Gu Qing Suan sangat jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Feng Wu Chen memang telah bertindak terlalu jauh. Dia tahu bahwa Huang Fu Qing dan Huang Fu Zantian adalah murid kita, namun dia masih berani membunuh mereka. Dia tidak melakukannya, sama sekali tidak menghormati Klan Tianyun. Feng Wu Chen seharusnya tidak berpikir bahwa Klan Tianyun benar-benar takut pada keluarga kerajaan kekaisaran. Gu Qing Suan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena kami tidak ingin merusak keharmonisan, mengapa Klan Tianyun menutup mata terhadap hal itu selama ini? Kakak benar. Selama bertahun-tahun, Klan Tianyun selalu menghormati kekaisaran, tetapi pada akhirnya, pernahkah kekaisaran menghormati Klan Tianyun? Bahkan jika keluarga Huang Fu yang salah terlebih dahulu, kekaisaran harus menjaga Feng Wu Chen. Dan Feng Wu Chen tidak akan berani membunuh mereka, kata pelindung Gu Qing Suan dengan dingin. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Tuan Klan, kali ini tidak perlu menghormati kekaisaran. Tidak perlu bicara omong kosong dengan kekaisaran. Yi Yun berkata dengan marah dengan suara yang dalam. Ayah, tetua ketiga benar. Zantian adalah kakak laki-laki kami. Jika Feng Wu Chen membunuhnya, kami pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saudara-saudara junior kita semua menunggu untuk membalaskan dendam Zantian. Seorang pemuda berkata dengan dingin. Dia adalah master klan junior dari Klan Tianyun, Gu Aotian. Kali ini, jika Klan Tianyun tidak melakukan apapun, para murid mungkin akan memberontak. Jika Klan Tianyun tidak peduli muridnya dibunuh, siapa yang berani tinggal di Klan Tianyun? Sebagai murid Klan Tianyun, mereka harus dilindungi oleh Klan Tianyun, bukan diintimidasi dan dibunuh. Mungkin itu masalahnya, tapi jangan lupa bahwa Feng Wu Chen bukan hanya seorang komandan kekaisaran. Dia juga seorang pemurni kelas 5 yang bisa mengubah pikiran menjadi instrumen. Di saat yang sama, dia adalah seorang alkemis. Gu Qing Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Gu Qing Suan tahu betul betapa menakutkannya status pemurni kelas 5. Karena itu juga Gu Qing Suan tidak mengungkapkan pendiriannya. Setelah mendengar ini, pelindung dan tetua terdiam. Feng Wu Chen adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang memiliki status menakutkan sebagai seorang pemurni dan alkemis. Dia juga memiliki bakat yang menakutkan. Bagaimana dia bisa mendapatkannya tanpa alasan? Apakah Feng Wu Chen mendapat dukungan dari sosok yang perkasa adalah hal yang paling saya khawatirkan? Mungkin Anda belum pernah ke benua itu dan tidak tahu betapa menakutkannya pemurni kelas 5, tetapi Anda harus tahu betapa menakutkannya statusnya. Dari ahli alam Yuan Surga dan Yuan Surga, mereka hanya bisa bersikap hormat di depan pemurni kelas 5. Untuk bisa mengasuh Feng Wu Chen, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya orang di belakang Feng Wu Chen. Gu Qing Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, ekspresi banyak ahli diaullah berubah drastis. Bahkan jika ahli alam Heaven Yuan dan Heaven Yuan harus sujud padanya, betapa mengerikannya hal itu. Pemurni kelas 5 memang menakutkan. Ini sebanding dengan alkemis kelas 6. Terlebih lagi, Feng Wu Chen adalah pemurni kelas 5 yang bisa mengubah pikiran menjadi instrumen. Saya khawatir tidak ada orang lain di dalamnya. Benua yang bisa melakukan ini. Tetua Agung Lu Xing Chen akhirnya berbicara. Semakin kuat suatu sekte, semakin banyak hal yang harus mereka khawatirkan. Setelah beberapa saat, Gu Qing Suan berkata lagi, Namun, Feng Wu Chen telah berada dalam bahaya berkali-kali, tetapi kami belum melihat orang di belakangnya. Ini sangat membingungkan. Ayah, mungkin Feng Wu Chen mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan tidak ada orang di belakangnya. Bahkan jika ada seseorang di belakangnya, kita tidak bisa mengabaikan hidup dan mati kakak muda begitu saja, bukan? Gu Aotian menebak. Gu Qing Suan mengangguk, tapi dia tidak yakin. Namun, perkataan Gu Aotian masuk akal. Terlebih lagi, jika Feng Wu Chen tidak tersingkir, akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Tetua Agung, apa maksudmu? Pelindung Gu Qing San bertanya. Lu Xing Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wu Chen harus dilenyapkan. Orang ini ambisius dan merupakan ancaman besar bagi Klan Tianyun. Jika kita tidak melenyapkannya, saya khawatir dia akan menelan Klan Tianyun cepat atau lambat. 124. Klan Tianyun mungkin tidak akan ikut campur. Master klanmu, kamu terluka parah. Biarkan aku mengantarmu kembali dulu, kata Huan yang dari batang pohon kuno di pegunungan. Munculnya pembangkit tenaga listrik Klan Tianyun membuat Mu Tianyun sangat khawatir. Setelah pertempuran, dia dan Huan yang mengamati di sini, tetapi Klan Tianyun tidak melakukan apapun. Kuharap begitu. Ayo pergi. Mu Tianyun mengangguk, tapi dia masih khawatir. Melihat ke arah Klan Tianyun, Huan yang kemudian menggunakan teleportasi untuk mengambil Mu Tianyun dan menghilang. Di sisi lain, Luan Shen telah membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke lembah dewa. Mereka harus memberitahu Feng Wuchen bahwa Klan Tianyun telah menyelamatkan pembangkit tenaga listrik keluarga Huang Fu sesegera mungkin. Pada saat yang sama, mereka harus merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tidak tahu apakah Klan Tianyun akan ikut campur, tetapi mereka harus merencanakan yang terbaik. Burung darah merah terbang jauh. Dua hari kemudian, Sing Tianfeng dan yang lainnya memasuki pegunungan tempat lembah dewa berada dan terus bergegas ke lembah dewa. Sebelum mereka mencapai lembah dewa, luka Feng Wuchen telah sembuh, dan tingkat kultivasinya sedikit meningkat. Memasuki pegunungan, Sing Tianfeng dan Zhen Yun Tian merasa lega. Para prajurit elit yang menjaga perbatasan belum menutup jalan menuju lembah dewa. Meski disegel, itu tidak masalah. Jenderal yang menjaga jalan itu adalah Ling San Tian. Kemunculan Ling San Tian di sini membuat Feng Wuchen menebak bahwa Ye Chang Kiong secara pribadi menjaga lembah dewa. Begitu mereka tiba di tepi lembah dewa, semua orang merasakan energi spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Sungguh mengejutkan mendengarnya. Sepanjang jalan, ada sejumlah besar tentara kekaisaran. Tempat itu dijaga ketat. Seluruh tepi lembah dewa dikelilingi oleh sejumlah besar tentara dari empat kerajaan, dan terdapat jenderal dari setiap negara. Lembah dewa adalah tanah suci yang ajaib. Ada banyak sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Setiap negara ingin mengambilnya sendiri. Untuk memperjuangkan lembah dewa, keempat kerajaan telah berperang ratusan tahun yang lalu. Banyak korban jiwa, dan akhirnya mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Lembah dewa sangat besar. Jalan pegunungan terjal, pepohonan serta tanaman merambat rumit. Semakin dalam mereka pergi, semakin kaya energi spiritualnya. Terlebih lagi, ini hanyalah pinggiran lembah dewa. Ketika mereka benar-benar tiba di lembah dewa, mereka benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya ki spiritual. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Dari mana datangnya ki spiritual yang begitu padat? Duan Hensi sangat penasaran. Su Liang tertawa, setelah kita mencapai lembah ilahi, Anda akan merasa lebih sulit dipercaya. Ada danau roh di lembah ilahi, dan energi roh dipancarkan dari danau roh. Ada banyak sekali langit dan bumi. Harta karun di lembah ilahi, dan semuanya memancarkan energi roh, itulah sebabnya ada energi roh yang begitu padat. Su Liang sudah pernah kesini sekali, jadi dia cukup akrab dengan lembah dewa. Setidaknya, dia lebih mengenalnya daripada Duan Hensi dan yang lainnya. Ini memang tempat yang ajaib. Feng Wuchen juga cukup terkejut. Begitu dia memasuki pinggiran pegunungan, Feng Wuchen sudah bisa mencium bau tanaman obat. Sayangnya, mereka masih sangat jauh dari lembah ilahi, dan mereka tidak punya waktu untuk mengaguminya. Feng Wuchen dan yang lainnya mengikuti Singtian Feng dan yang lainnya melewati hutan pegunungan yang rumit dengan kecepatan tinggi. Mereka yang tidak mengetahui jalannya tidak akan dapat menemukan lokasi lembah ilahi. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki pinggiran pegunungan, Liu Qingyang berteriak dari belakang mereka, kakak Feng, King Yang, kecil, Feng Wuchen menoleh ke belakang dengan kaget. Dia melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tiba dengan selamat. Feng Wuchen merasa lega. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, Miao Qing Qing, Zhang Junlan, dan Dewa Kekacauan menyusul. Mereka harus menggunakan keterampilan teleportasi dan mengonsumsi banyak pil King Ming Suan untuk mengejar ketinggalan. Luka Liu Qingyang telah sembuh, tetapi luka-luka itu terus mengalir dengan gila-gilaan. Mereka kelelahan. Mereka semua berkeringat deras. Kakak Feng, Ling Xiao tersenyum manis. Dia berkeringat banyak. Melihat kalian semua selamat, saya lega, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Melihat Xing Tian Feng dan yang lainnya pergi, Dewa Kekacauan melaporkan, Pemimpin, Klan Tianyun mengirim orang-orang kuat untuk menyelamatkan Huang Fu Tianba dan enam belas orang lainnya. Kami tidak dapat menghancurkan keluarga Huang Fu. Pemimpin mu dan yang lainnya terluka parah. Huan yang telah membawa mereka kembali untuk disembuhkan. Klan Tianyun. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, kami menemukan mayat Huang Fu Santian, kata Dewa Kekacauan dengan hormat. Keluarga Huang Fu dan Klan Tianyun harus tahu. Saya khawatir Klan Tianyun tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Pemimpin mu sangat khawatir. Bagaimana korban kita? Feng Wuchen bertanya dengan serius. Tidak banyak? Jawab Chaos God dengan hormat. Keluarga Huang Fu hanya tersisa enam belas orang. Feng Wuchen menganggup dan berkata, jangan mengkhawatirkan mereka untuk saat ini. Ada masalah yang lebih penting, dan itu adalah pertarungan peringkat jenius. Setelah memasuki lembah ilahi, Feng Wuchen benar-benar tertarik oleh rasa ingin tahu. Di tanah suci ajaib seperti itu, jika dia bisa menang, dia akan bisa berkultivasi di lembah ilahi selama setengah bulan. Kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Ada total 20 siswa dari 4 kerajaan yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat jenius. 10 orang teratas bisa tinggal di lembah ilahi untuk berkultivasi. Ini tidak terlalu sulit bagi Feng Wuchen. Di kedalaman pegunungan primitif di lembah ilahi, ada awan besar di atas pegunungan. Ada gunung-gunung yang mengjulang tinggi di segala arah. Ada juga jejak aura dingin di pegunungan yang dalam. Pegunungan tempat lembah ilahi berada merupakan sebuah labirin alami. Jika seseorang tidak mengetahui rutenya, begitu mereka menerobos masuk, mereka tidak akan bisa keluar. Karena itu, tentara kekaisaran hanya bisa menutup pegunungan di luar. Setelah 8 jam, Xing Tian Feng telah tiba di lembah ilahi bersama Feng Wuchen dan yang lainnya. Gelombang aura tirani menyebar. Ada banyak orang kuat dan siswa jenius dari berbagai kerajaan berkumpul di sini. Semua siswa jenius membawa rasa arogansi. Di kaki lembah ilahi, ada sebuah arena batu biru besar yang panjangnya puluhan kaki. Ini adalah arena yang khusus digunakan untuk pertarungan peringkat jenius. Energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar, itu hanyalah arah pengumpulan roh yang alami dan kuat. Sepanjang jalan, ada harta karun dan tumbuhan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran keempat kerajaan ingin mengambilnya sendiri. Feng Wuchen diam-diam kagum. Energi spiritual di sini 10 kali lebih kuat daripada di luar. Hanya dengan berdiri di sana, seseorang dapat merasakan sejumlah besar energi spiritual mengalir ke arah mereka. Sungguh mengasihkan. Kakak Feng, energi spiritual di sini jauh lebih kuat daripada pavilion surga. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Ling Xiao Xiao juga sedikit terkejut. Ini hanya kaki lembah ilahi. Danau spiritual seharusnya berada di dalam lembah ilahi. Energi spiritual di dalamnya seharusnya lebih kuat lagi. Ling Xiao Xiao berasal dari daratan dan berpengetahuan luas. Baginya, hal itu cukup mengejutkan untuk menunjukkan bahwa lembah ilahi tidaklah sederhana. Jenderal hebat, Xing Tian Feng, Zen Yun Tian, dan yang lainnya membungkuk pada Ye Chang Kiong. Kepala sekolah Xing, Penatua Zen, sudah lama tidak bertemu. Ye Chang Kiong tersenyum sopan dan memandang Feng Wuchen dengan hormat. Ada terlalu banyak orang di sini, dan Ye Chang Kiong tidak berani mengungkapkan identitas Feng Wuchen. Kekaisaran Inferno diawasi oleh Ye Chang Kiong secara pribadi. Ia juga membawa banyak kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam untuk menjaga ketertiban. Para prajurit memandang Feng Wuchen dengan mata penuh rasa hormat dan kegembiraan. Para jenderal besar dan tentara elit Kekaisaran Bulan Air, Kekaisaran Tian Wu, dan Kekaisaran Awan Jatuh juga berkumpul di Lembah Ilahi. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menjaga ketertiban. Akademi Sky Flame adalah yang terakhir tiba. Siswa dari tiga akademi lainnya semuanya memandang Feng Wuchen dan yang lainnya. Namun, itu hanya pandangan sekilas. Pada akhirnya, pandangan mereka masih tertuju pada Ling Xiao Xiao. Kecantikan Ling Xiao Xiao langsung menarik perhatian mereka. Para siswa jenius menatapnya dengan mata terbuka lebar. Xing Tian Feng, Zhen Yun Tian, dan petinggi lainnya menganggup dengan sopan kepada petinggi akademi lain. Mereka sangat ramah dan tidak ada dendam di antara mereka. Anak itu menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Orang tua itu tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Seorang tetua memandang Feng Wuchen dengan heran. Anak ini tidak sederhana. Ada keajaiban di setiap turnamen pemeringkatan jenius. Saya yakin akan ada keajaiban kali ini juga. Para petinggi dari tiga akademi lainnya menganggup. Meskipun siswa jenius tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen, mereka tidak khawatir sama sekali. Hanya petinggi akademi yang sedikit khawatir. Siswa jenius dari akademi lain semuanya sangat kuat. Budidaya terlemah ada di tingkat ketiga tahap inti asal. Feng Wuchen, sepertinya kita tidak punya harapan. Duan Hensi berkata dengan serius. Persaingan di turnamen peringkat jenius bisa dikatakan sangat sengit. Ada tiga seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Su Liang mengerutkan kening dan diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Tingkat kultifasi Su Liang adalah yang terkuat di akademi api langit. Namun ia hanya berada di tahap inti asal tingkat keempat. Setelah sebulan berkultifasi dengan pintu tertutup, dia masih belum bisa melangkah ke tingkat kelima tahap inti asal. Musan berkata dengan kaget, kekaisaran bulan air benar-benar menakutkan. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima dan dua seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Mereka hampir mengambil separuh tempat. Sepertinya masuk sepuluh besar tidak semudah yang kukira. Feng Wuchen tersenyum pahit. Dia benar-benar meremehkan siswa jenius dari akademi lain. Duan Hensi tersenyum pahit dan tak berdaya. Aduh, sungguh tidak ada harapan. Sebagai perbandingan, siswa Akademi Sky Flame adalah yang paling lemah. Mereka tidak punya harapan untuk masuk sepuluh besar. Akademi Api Langit masih sangat lemah. Kamu bahkan tidak memiliki ahli bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Sepertinya tidak ada satupun dari kalian yang masuk dalam sepuluh besar tahun ini. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat dari kekaisaran bulan air mencibir dengan arogan. Su Liang, kupikir kamu akan mampu melangkah ke tahap inti asal tingkat kelima. Sayang sekali, seniman bela diri lainnya berkata dengan nada meremehkan. Tak perlu dikatakan lagi, Akademi Api Langit berada di posisi terbawah lagi. Bukankah Kerajaan Inferno punya orang-orang jenius yang hebat? Banyak siswa jenius yang diejek. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik yang tidak disembunyikan sama sekali. Su Liang dan Duan Hensi sangat marah hingga wajah mereka muram. Mereka mengepalkan tangan mereka dan berharap mereka bisa bergegas dan memberikan beberapa tamparan kepada para siswa itu. Bajingan-bajingan ini, Duan Hensi mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Kemarahan di matanya akan meledak. Feng Wuchen, sebaliknya, sangat tenang. Dia sama sekali mengabaikan ejekan dan ejekan dari para siswa itu. Apa gunanya berkata begitu banyak? Pertarungan adalah hal yang paling penting. Para petinggi Akademi memelototi siswanya sendiri. Baru setelah itu mereka menutup mulut. Dekan Akademi Water Club dari Kerajaan Bulan Air melesat ke atas panggung dan berkata dengan sungguh-sungguh, turnamen pemeringkatan jenius tiga tahunan akan dimulai dalam 15 menit. Para siswa yang berpartisipasi, harap bersiap-siap. Huff, kali ini, Akademi Water Club kami akan tetap menjadi juara. Juaranya adalah Akademi Bela Diri Langit Kita. 125. Sebagai perbandingan, para siswa dari Akademi Skyflame tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka sudah kalah separuh pertempuran bahkan sebelum dimulai. Akademi Skyflame adalah yang terlemah, jadi siswa dari Akademi lain tidak menganggapnya serius sama sekali. Pertarungan pemeringkatan jenius kali ini bahkan lebih intens dibandingkan tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, hanya ada niyang yang berada di tingkat kelima tahap inti asal, tapi kali ini, ada tiga. Saya khawatir kakak Feng dan yang lainnya bahkan tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya harapan sama sekali. Tutup mulutmu yang bau. Jangan lupa bahwa Huangfu dan Zantian dibunuh oleh kakak Feng. Kekuatan kakak Feng tidak kalah dengan mereka. Miao Qingqing mencaci maki dengan suara rendah dan menatap tajam ke arah Liu Qingyang. Mendengar ini, mata Liu Qingyang tiba-tiba berbinar. Dia menamparkan kepalanya dan berkata, Benar. Saya hampir lupa. Setelah 15 menit, dekan Akademi Water Club tersenyum acuh tak acuh dan melanjutkan, pertempuran pemeringkatan jenius diadakan setiap tiga tahun sekali. Senjata tersembunyi tidak diperbolehkan selama pertempuran, dan nyawa tidak diperbolehkan. Jatuh dari arena dianggap kerugian. Namun, setelah diskusi empat akademi besar, mulai tahun ini dan seterusnya, hanya akan ada tiga tempat untuk pertarungan peringkat jenius. Apa? Tiga tempat? Bukankah hanya ada sepuluh tempat? Mengapa menjadi tiga? Tiga tempat? Bukankah itu berarti kita tidak mempunyai harapan untuk memasuki Danau Roh untuk berkultivasi? Mendengar hal tersebut, senyuman bangga dan puas diri di wajah para siswa yang bersemangat itu langsung menegang. Selanjutnya digantikan oleh kemarahan dan kebencian. Sayangnya, betapapun marah dan sebalnya mereka, hal itu tidak ada gunanya. Keputusan empat akademi besar adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Tiga tempat, ekspresi Suliang menjadi lebih serius. Artinya persaingan akan semakin ketat. Dia sama sekali tidak percaya pada hatinya. Duan Hensi mengangkat bahu dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, tidak peduli berapa banyak tempat yang ada. Lagi pula aku tidak punya harapan. Dekan Akademi Water Club melanjutkan, tiga orang teratas akan memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Roh untuk berkultivasi selama sebulan. Mereka yang masuk sepuluh besar juga akan mendapat imbalan besar. Pertarungan peringkat jenius sekarang akan dimulai. Para jenderal dan tentara elit dari berbagai kerajaan juga sangat menantikannya. Pandangan mereka tertuju pada 20 siswa. Persaingan menjadi semakin ketat, siapa yang akan menjadi tiga besar? Para petinggi dari berbagai akademi dipenuhi dengan antisipasi. Semua orang berharap siswanya bisa menang, terlebih lagi mereka berharap bisa masuk tiga besar. Kakak Feng, apakah kamu yakin bisa masuk sepuluh besar? Ling Xiao Xiao berjalan ke sisi Feng Wu Chen dan bertanya dengan suara rendah. Feng Wu Chen melirik Ling Xiao Xiao dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua jenius ini sangat kuat. Tidak sulit untuk masuk sepuluh besar, tetapi juga tidak mudah. Itu tergantung pada keberuntungan. Namun, memasuki tiga besar sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika keberuntungannya bagus dan dia tidak menarik jenius tahap inti asal tingkat kelima, Feng Wu Chen memiliki keyakinan mutlak untuk masuk sepuluh besar. Jika keberuntungannya tidak bagus, apalagi tiga besar, dia tidak akan melakukannya. Bahkan bisa masuk sepuluh besar. Aturan turnamen seni bela diri sangat sederhana, yang kalah akan tersingkir dan pemenang akan maju. Mereka akan melakukan undian untuk menentukan lawan mereka, tetapi mereka tidak akan menarik siswa dari akademi mereka sendiri. Mereka hanya akan menarik siswa dari tiga akademi lainnya. Ini sudah diatur sejak lama. Para siswa naik untuk mengambil undian satu per satu. Selain beberapa siswa yang pernah bertemu sebelumnya, siswa lainnya belum mengetahui siapa yang akan mereka gambar. Lagi pula, para siswa dari empat akademi besar tidak terlalu akrab satu sama lain dan tidak memiliki interaksi apapun. Siapa nomor satu? Feng Wu Chen. Dari akademi mana dia berasal? Duan Hensi. Dia sebenarnya adalah pangeran kecil kerajaan Pairofire. Keberuntungannya sangat bagus untuk menarik jenius nomor satu kerajaan Pairofire. Su Lai Yang. Dia lawan yang cukup bagus. Para siswa yang mengambil undian semuanya mencari lawannya. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak tahu siapa itu siapa. Pertama lagi, Qin An. Saya harap ini bukan tahap inti asal tingkat kelima. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di kompetisi akademi, Feng Wu Chen juga bermain imbang pada pertarungan pertama. Huang Fu dan Zantian sama-sama mati di tanganmu. Apa yang kamu takutkan? Zhang Junlan berkata dengan suara rendah. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, situasinya berbeda. Dia terluka saat itu. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Mereka semua jenius dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak bisa diremehkan. Tentu saja, hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan Huang Fu Zantian sangat luar biasa. Jika dia tidak terluka, Feng Wu Chen benar-benar tidak akan mampu mengalahkannya. Setelah nomor dan nama dicatat, dekan Akademi Rain Club berkata dengan lantang, Nomor satu, Feng Wu Chen melawan nomor satu, Qin An. Feng Wu Chen. Qin An. Semua orang yang hadir melihat sekeliling dengan tatapan bingung. Komandan hebat, prajurit paling elit dari kerajaan Perovire langsung menjadi bersemangat. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Panglima besar. Tatapan bersemangat mereka semua memandang ke arah Feng Wu Chen. Mereka semua tahu bahwa murid jenius sekte Tianyun, Huang Fu Zantian, telah mati di tangan Feng Wu Chen. Tak perlu dikatakan, kekuatannya luar biasa. Kekuatan Panglima besar telah melampaui pangeran kecil. Dia bisa dikatakan sebagai jenius nomor satu di kekaisaran. Ini sungguh menarik. Sayang sekali aku tidak bisa menyaksikan pertarungan antara Panglima besar dan Huang Fu Zantian, pikir Ye Changkiong dalam hatinya. Feng Wu Chen, jangan kalah. Duan Hensi menyemangatinya. Saya akan mencoba yang terbaik. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang pria jangkung dan tegap telah melompat ke arena. Kakinya mendarat di tanah dengan bang. Kekuatan yang kuat menyebabkan arena sedikit bergetar. Pria jangkung dan koko adalah kinan. Puncak tingkat ketiga tahap inti asal. Kekuatannya tidak lemah. Jadi dia dari Sky Martial Academy. Dari Akademi mana yang satu lagi? Melihat pria jangkung dan tegap memasuki arena, semua orang tahu bahwa dia adalah murid dari Akademi Bela Diri Langit. Setengah langkah menuju tingkat keempat tahap inti asal. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh dan berjalan ke arena selangkah demi selangkah. Untungnya lawannya tidak kuat. Dengan kekuatan Feng Wu Chen, dia seharusnya bisa menang. Duan Hensi menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka berdua adalah siswa yang jenius. Duan Hensi tidak berani menjamin Feng Wu Chen akan menang. Liu Qingyang dan orang-orang dari Sky Flame Academy juga diam-diam menghela nafas lega. Jadi dia dari Sky Flame Academy. Dia menyembunyikan kekuatannya dengan baik dan tidak bisa diremehkan. Jadi dia adalah Feng Wu Chen. Meskipun saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya, dia tidak terlihat terlalu kuat. Anak itu pasti akan kalah. Sky Flame Academy selalu lemah. Melihat Feng Wu Chen memasuki arena, semua orang tahu bahwa dia adalah murid dari Sky Flame Academy. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Namun, para petinggi dan jenderal dari berbagai akademi sangat penasaran dengan pemuda yang menyembunyikan kekuatannya dengan baik ini. Siswa dari Sky Flame Academy ini sangat misterius. Mampu menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik bahkan aku tidak bisa melihatnya. Anak ini tidak bisa diremehkan. Seorang jenderal dari Kerajaan Bulan Air berkata sambil tersenyum. Jenderal lain dari Kekaisaran menganggup dan berkata, dia tidak terburu-buru. Dia sangat tenang dan sepertinya tidak pasrah pada nasibnya. Saya menantikan kekuatannya. Saat Feng Wu Chen memasuki arena, seluruh arena menjadi sunyi. Nak, cepat lakukan gerakanmu. Tinjuku sudah haus darah. Jangan khawatir, aku tidak akan memukulmu sampai mati. Kin'an yang tinggi dan kokoh mencibir seolah dia yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen melirik Kin'an yang bersemangat dan tersenyum. Mau mu? Bang! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen mengaktifkan energi Dewa Naga dan menginjak tanah. Dengan ledakan yang eksplosif, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Terlalu lemah. Aku tahu murid-murid Akademi Api Langit itu lemah. Membosankan sekali. Tidak perlu bertarung sama sekali. Akui saja kekalahan. Para siswa mengejek, dan rasa jijik di mata mereka menjadi lebih jelas. Bentrokan langsung. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Para siswa Akademi Bela Diri Langit mencibir ketika mereka menikmati kemalangan Duan Lingtian. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa Dekan dan tetua Akademi Api Langit, serta Suliang dan tiga siswa lainnya, semuanya ketakutan saat ini. Kejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Sebagai petinggi Akademi, Sing Tian Feng dan Zen Yun Tian juga terkejut hingga mereka sedikit gemetar. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Duan Hensi tertegun sejenak. Dia mengedipkan matanya berulang kali dan berkata dengan kaget, apakah aku melihat sesuatu? Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen menembus dua level dalam sebulan. Sing Tian Feng kehilangan ketenangannya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk menerobos secepat itu. Zen Yun Tian dan yang lainnya tercengang. Selama kompetisi Akademi, Feng Wuchen baru saja menerobos ke tahap inti asal tingkat pertama. Seluruh siswa dan instruktur Akademi dapat bersaksi tentang hal ini. Namun, hanya sebulan telah berlalu sejak akhir kompetisi, dan Feng Wuchen sebenarnya telah berhasil menembus tahap inti asal tingkat pertama ke tahap inti asal tingkat ketiga. Kecepatan kultivasi mengerikan macam apa ini? Sing Tian Feng dan yang lainnya berharap mereka melihat sesuatu. Mereka tidak mau percaya bahwa Feng Wuchen begitu menakutkan. Bang! Seketika, Feng Wuchen yang menyerang secara eksplosif melontarkan tinju ke arah Qin An. Dengan keras, tinjunya tiba-tiba diblokir oleh kekuatan yang sangat kejam. Hanya sebuah kekuatan yang mampu memblokir serangan Feng Wuchen. Apakah Qin An benar-benar kejam? Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang menggelengkan kepala seolah-olah mereka sudah menebak sepenuhnya hasilnya. Nak, hanya ini yang kamu punya. Tahap inti asal tingkat ketiga Anda sangat lemah. Qin An menatap Feng Wuchen dengan tatapan mengejek sambil mencibir ringan. Feng Wuchen tidak bingung sama sekali. Dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Oh! Apakah begitu? Ha! Qin An tiba-tiba berteriak dengan keras. Kekuatan yang lebih dahsyat meledak, dan kekuatan ganas itu meledakan Feng Wuchen 6 hingga 7 meter jauhnya. Detik berikutnya, Qin An menyerang dengan ganas. Meskipun dia tinggi dan kokoh, kecepatannya sungguh mengejutkan. Dia seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung dengan aura yang agung. Kamu terlalu lemah. Turun. Qin An berteriak keras saat tinjunya meledak dengan keras. Aku masih ingin tinggal lebih lama lagi. Feng Wuchen tidak mau kalah dan mengepalkan tangannya. Bang! Kedua tinju itu meledak dengan keras, dan kekuatan tirani terguncang, menyebabkan banyak retakan meledak di tanah. Setelah bertabrakan dengan tinju, Feng Wuchen sekali lagi terlempar ke udara. Dia tidak mampu menahan kekuatan tirani Qin An dan benar-benar dirugikan. Dia benar-benar tidak akan kembali sampai dia menabrak tembok. Dia mencari masalah. Jika dia bertabrakan lagi dengan tinju, anak ini mungkin akan terluka. Saya tidak bisa menonton. Para siswa dan tentara kekaisaran merasa bahwa mereka tidak dapat terus menonton. Tinju yang lain. Turunlah. Qin An berteriak keras dan sekali lagi menyerang dengan eksplosif. Bang! Bang! Terlebih lagi, saat menghadapi kekuatan mengerikan Qin An, Feng Wuchen, yang benar-benar dirugikan, sebenarnya tidak terluka sama sekali. Menghadapi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga dengan budidaya di tingkat ketiga tahap inti asal, dia sebenarnya sama sekali tidak terluka. Seiring dengan berlalunya pertempuran, semua orang yang hadir dapat membedakannya. Penghinaan dan ejekan menghilang begitu saja, dan yang menggantikannya adalah keseriusan. Feng Wuchen sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. 126. Qin An sendiri juga menyadarinya, dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Dengan tingkat kultifasi Qin An, ketika dia mengeluarkan kekuatan tempur aslinya, itu sudah cukup untuk melawan seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Kekuatannya sama sekali tidak lemah. Qin An tinggi dan kokoh, dan dia dikenal karena kekuatannya yang sombong, jadi dia tidak takut pada siapapun jika terjadi tabrakan langsung. Anak ini agak aneh. Tampaknya dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi dia mampu menahan kekuatanku sepenuhnya. Dia tidak terluka sama sekali. Anak ini mempermainkanku. Qin An berpikir dalam hatinya, dan kemarahan melonjak dalam hatinya. Pada awalnya, Qin An berpikir bahwa Feng Wuchen sangat lemah, dan di awalnya hanya ingin meledakan Feng Wuchen dari arena dan mengakhiri pertempuran, tetapi sekarang tampaknya itu tidak mudah. Setiap kali mereka bertabrakan secara langsung, Feng Wuchen sepertinya terlempar, tetapi dia sama sekali tidak terluka. Selain itu, dia sepenuhnya memblokir kekuatan Qin An. Aku meremehkanmu. Untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi bela diri peringkat jenius, siapa yang tidak memiliki kemampuan. Qin An berkata dengan sengit, dan matanya yang seperti harimau menunjukkan ekspresi yang galak. Aura sombongnya mulai meroket, dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuh Qin An. Ekspresinya tenang, dan dia ingin menanggapinya dengan serius. Kekuatannya tidak lemah. Ekspresi Feng Wuchen serius. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Mampu membuat Qin An menganggap ini serius sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Feng Wuchen tidak lemah. Tapi, Qin An yang serius akan menjadi lebih kuat lagi. Seorang siswa jenius dari Akademi Bela Diri Langit dengan ringan mencibir, karena dia sangat yakin dengan kekuatan Qin An. Siswa lain berkata, kekuatan Feng Wuchen paling banyak berada di puncak tahap inti asal tingkat ketiga, dan dia sama sekali bukan tandingan Qin An. Bang! Qin An meletus dengan kekuatan yang ganas, dan dengan ledakan yang eksplosif, dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan penuh. Kekuatan dan kecepatannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Feng Wuchen tidak mau kalah dan menyerang, dan kecepatannya juga sedikit meningkat. Bang! Om Om! Dalam sekejap mata, tinju mereka bertabrakan, dan dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan dahsyat mengguncang arena hingga berdengung dan berguncang. Banyak retakan terbelah di tanah, dan kekuatan mengerikan mengembun menjadi angin kencang yang menyapu. Oh! Kamu sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Qin An memandang Feng Wuchen dengan heran, karena ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak percaya. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, bagaimana Anda bisa berpartisipasi dalam kompetisi bela diri Genius Roll? Feng Wuchen tidak dikirim terbang seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Bahkan ketika Qin An menggunakan kekuatan aslinya, dia masih tidak dapat menggerakkan Feng Wuchen bahkan setengah langkah. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sangat kuat, kekuatannya mungkin tidak lebih lemah dari Qin An. Bocah ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Saya hampir tertipu olehnya. Para siswa Genius sangat terkejut. Bahkan para prajurit pun merasa telah salah menilai. Bum-bum-bum. Berdengung. Pertempuran sengit pun terjadi saat Qin An melancarkan serangan ganas terhadap Feng Wuchen. Ledakan terdengar tak henti-hentinya saat riak energi terus mengalir. Feng Wuchen tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam tabrakan langsung berintensitas tinggi. Para siswa dan tentara yang menyaksikan semuanya tercengang. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga sebenarnya mampu bersaing dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga. Dengan kekuatan tirani Qin An, dia sebenarnya tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun ke Feng Wuchen. Apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen? Duan Hensi mengerutkan kening sambil memperhatikan dengan cemas. Apakah dia menahan kekuatannya? Su Lai yang bingung. Mereka telah melihat betapa kuatnya Feng Wuchen. Menurut pemahaman mereka tentang Feng Wuchen, setelah menerobos ke tahap inti asal tingkat ketiga, Feng Wuchen setidaknya bisa bersaing dengan ahli bela diri tahap inti asal tingkat ketiga. Kaka Feng sedang mengkonsolidasikan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga. Kaka Feng baru saja menerobos belum lama ini. Setelah mengkonsolidasikan seni bela diri, dia akan mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketiga. Mengkonsolidasikan seni bela diri adalah jalan pintas terbaik. Ling Xiao Xiao tertawa ringan. Orang ini terlalu mesum. Dia berhasil menembus dua level dalam sebulan. Wajah Duan Hensi dipenuhi dengan kengganan, tetapi dia merasa bahwa dia jauh lebih rendah dari Feng Wuchen. Semakin banyak Kin'an bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Semua serangan ganasnya sama sekali tidak berguna. Seolah-olah Feng Wuchen telah mengetahui semua gerakannya. Bahkan sebelum serangannya tiba, Feng Wuchen sudah memperkirakannya. Hanya setelah benar-benar bertukar pukulan dengan Feng Wuchen barulah dia menyadari betapa kuatnya Feng Wuchen. Setelah serangkaian serangan intensitas tinggi, Kin'an merasa tangan dan kakinya mati rasa. Kekuatan Feng Wuchen luar biasa. Tidak, harus dikatakan bahwa kekuatan fisiknya sangat kuat. Seolah-olah dia telah melihat semua gerakan Kin'an. Serangan Kin'an sama sekali tidak berguna. Salah satu jenderal berkata. Jenderal Ye, apa latar belakang Feng Wuchen ini? Kekuatannya nampaknya menakutkan. Salah satu jenderal bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Ye Chang Kiong tersenyum ringan dan berkata, mereka yang meremehkan lawannya pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oh, sangat kuat. Tiga jenderal lainnya kaget. Agar Ye Chang Kiong memberikan penilaian seperti itu, mereka bertiga menjadi lebih bersemangat. Para pelajar dan tentara terdiam saat ini. Feng Wuchen, yang sebelumnya mereka cemoh, kini telah menunjukkan kekuatannya. Mereka sudah mengakuinya. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Telapak pasir liar. Setelah pertarungan tangan kosong yang intens, Kin'an dipenuhi amarah. Pada akhirnya, dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengeluarkan keterampilan bela diri. Kekuatan kekerasan dari cetakan telapak tangan menyebabkan arena bergetar dan terkoyak kemanapun ia melewatinya. Kin'an melepaskan keterampilan bela diri dan Feng Wuchen dengan cepat mundur. Telapak tangan kemarahan langit ketiga. Setelah meningkatkan jarak di antara mereka, Feng Wuchen mengaktifkan Yuan sejatinya dan berteriak. Dia tiba-tiba melepaskan tiga telapak tangan. Kekuatan ketiga telapak tangan langsung tumpang tindih dan kekuatannya sangat mencengangkan. Gemuruh. Berdengung. Telapak tangan langsung bertabrakan dan ledakan bergema di sekitar kaki gunung. Arena berguncang dan riak energi menyapu sejumlah besar debu dan puing. Kin'an yang kejam sebenarnya terdorong mundur beberapa meter oleh tabrakan keterampilan bela diri. Di sisi lain, Feng Wuchen tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan-kekuatannya sekali lagi menyebabkan para siswa dan tentara yang menyaksikannya terkejut. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Ini sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Kata Kin'an dengan ekspresi serius. Untungnya, kekuatannya tidak lemah, jika tidak, dia pasti akan terluka akibat tabrakan ini. Feng Wuchen hanya berada di tingkat ketiga tahap inti asal, mustahil baginya untuk menjadi begitu tangguh. Para siswa Akademi Langit Beladiri sangat terkejut, dan bahkan dekan dan sesepuh pun tidak berani mempercayainya. Sudah waktunya, Feng Wuchen tersenyum ringan. Setelah pertempuran sebelumnya, budidayanya perlahan-lahan terkonsolidasi. Wuz! Deus! Suara mendesing. Feng Wuchen tiba-tiba melancarkan serangan dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosoknya bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan dalam beberapa sekejap mata, dia sudah muncul di sisi kiri Kin'an dan melancarkan pukulan. Hah! Kin'an mendengus marah dan membalas pukulan itu dengan pukulan. Bang! Saat tabrakan terjadi, wajah Kin'an menjadi pucat pasi. Dia merasakan gelombang energi yang sangat melonjak ke dalam tubuhnya dengan cara yang sangat sombong, dan itu melemparkannya mundur enam hingga tujuh meter dengan satu gerakan. Kekuatan dan kecepatannya meningkat. Seorang siswa tahap inti asal tingkat keempat berkata dengan terkejut. Kekuatan anak ini benar-benar di atas kekuatan Kin'an. Sangat kuat. Sangat kuat. Semua siswa jenius tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kin'an menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak, dan matanya yang seperti harimau dipenuhi dengan keheranan. Kin'an baru saja berhenti ketika Feng Wuchen sudah melintas sekali lagi dan melancarkan pukulan lagi. Bang! Kin'an meninju sekali lagi dengan seluruh kekuatannya, dan dengan ledakan yang eksplosif, wajah Kin'an langsung berkedut saat rasa sakit yang hebat menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya, dan sosoknya sekali lagi terlempar mundur enam hingga tujuh meter. Beraninya dia, anak ini sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang luar biasa selama ini. Kin'an mengertakan gigi saat dia berbicara dengan marah. Dia merasa bahwa dari awal sampai sekarang, Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah, Kin'an, yang amarahnya melonjak ke langit, ingin bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Suara mendesing. Tapi Feng Wuchen sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengeksekusi keterampilan bela dirinya, dan sosoknya mendekat sekali lagi. Apa? Wajah Kin'an menjadi sangat pucat sekali lagi, dan kecepatan Feng Wuchen sebenarnya sedikit meningkat. Bang! Pada saat Kin'an membentuk segel, tinju Feng Wuchen meledak, dan dengan ledakan yang teredam, itu meledak ke wajah kiri Kin'an. Bang! 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 Feng Wuchen melancarkan serangan yang heboh, melakukan serangan balik secara paksa dengan tinju dan tendangan tanpa ampun, dan semakin dia menyerang, dia menjadi semakin ganas. Kin'an tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan dan dipukul berulang kali, menyebabkan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kin'an sangat terkejut di dalam hatinya, karena dia sama sekali tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu ganas, karena dia sama sekali bukan tandingan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen terlalu kuat. Kin'an berkata dengan heran di dalam hatinya, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat memperoleh keuntungan sedikitpun. Bang! 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 Serangan ganas itu tanpa ampun, menyebabkan luka Kin'an berangsur-angsur menjadi parah, dan dia berulang kali meludahkan setegup darah. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya telah menyebar dari kulit dan daging hingga sum-sum tulangnya. Petik 2 titik 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 petik 2 Seluruh adegan menjadi sunyi saat mereka melihat Feng Wuchen yang menyerang dengan liar. Para pelajar dan tentara sudah lama tercengang, ekspresi mereka kaku, dan mereka sudah tidak dapat berbicara. Apakah kultifasi pada tahap inti asal tingkat ketiga benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat? Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat Feng Wuchen, dan tidak ada yang tahu apakah Feng Wuchen telah mengerahkan kekuatan penuhnya atau tidak. Bang! Pukulan terakhir meledak ke dada Qin An, dan dengan ledakan yang eksplosif, sosok kuat Qin An meluncur di tanah sejauh lebih dari 10 meter. Luka Qin An sangat parah, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Banyak lecet menutupi tubuhnya, dan dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk merangkak. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Terima kasih telah membiarkanku menang. Qin An, yang terbaring di tanah, menatap Feng Wuchen dan dengan keras berkata, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan sekuat itu. Anda belum mengerahkan seluruh kekuatan Anda, bukan? Feng Wuchen tersenyum tetapi tidak menjawab. Bahkan setelah mengalami pertempuran sengit dengan intensitas tinggi, Feng Wuchen bahkan tidak terengah-engah, seolah-olah dia tidak bertarung sama sekali. Pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan Feng Wuchen, dan itu sangat mudah. Pada saat ini, tatapan para siswa terhadap Feng Wuchen tidak lagi menunjukkan rasa jijik sedikitpun, dan yang ada hanya keseriusan. Feng Wuchen ini kuat seperti yang diharapkan. Inikah kekuatan penuhnya? Pantas saja dia begitu tenang saat menghadapi Qin An, kata seorang tetua keheranan. Tetua akademi lainnya menggelengkan kepalanya. Kekuatan Feng Wuchen memang tidak lemah, tetapi mengandalkan sedikit kekuatan ini sama sekali tidak mungkin baginya untuk masuk tiga besar. Mungkin Su Liang memiliki kemungkinan ini. Zen Yun Tian dari Sky Flame Institution tersenyum acuh-ta'acuh. Mungkin bukan itu masalahnya. Mendengar ini, seorang tetua melirik ke arah Zen Yun Tian dan bertanya sambil tersenyum. Penatua Zen berarti Feng Wuchen bisa masuk tiga besar. Sulit untuk mengatakannya, sulit untuk mengatakannya. Zen Yun Tian tersenyum acuh-ta'acuh. Penatua Zen, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Para tetua akademi lainnya merasa cemas, tetapi Zen Yun Tian menolak mengatakan apapun. Feng Wuchen menang. Dekan lembaga Su Yun mengumumkan dengan lantang. Bahkan dia melihat lagi ke arah Feng Wuchen. Setelah berjalan menyusuri arena, Feng Wuchen melirik ke arah seorang siswa dari perguruan Su Yun. Siswa itu telah duduk bersila dan berkultivasi, sama sekali mengabaikan pertarungan di arena seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. 127. Menyadari tatapan Feng Wuchen, Liu Qing yang juga melirik siswa yang duduk bersila. Tahap inti asal tingkat kelima. Sepertinya kakak Feng sangat peduli padanya. Di antara tiga seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima, dialah yang terkuat. Tentu saja kakak Feng peduli padanya, kata Ling Xiao Xiao lembut. Zhang Jun Lan menganggup dan berkata dengan serius, meskipun dia menahan auranya, saya masih dapat melihat bahwa dia sangat kuat. Tidak hanya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya yang dapat melihatnya, tetapi semua pembangkit tenaga listrik yang hadir juga dapat melihatnya. Semua siswa jenius melihatnya sebagai lawan terkuat mereka. Setelah Feng Wuchen turun dari arena, Qin An yang terluka parah juga dibawa turun untuk memulihkan diri. Pertempuran kedua berlanjut. Pertarungan kedua adalah antara siswa Akademi Rain Clout dan Akademi Angin Ilahi. Keduanya berada di tingkat keempat tahap inti asal. Kekuatan mereka sangat kuat dan sama sekali tidak kalah dengan Qin An. Keduanya memulai pertarungan keterampilan bela diri di awal. Keterampilan bela diri yang kuat muncul satu demi satu. Gelombang riak energi yang kuat menyapu, dan arena sudah dipenuhi bekas luka. Pada akhirnya, siswa jenius dari Rain Clout Academy lah yang menang. Para siswa Akademi Suyun selalu menjadi perwakilan dari yang terkuat. Musan dikalahkan oleh siswa jenius dari Rain Clout Academy. Keberuntungan Dong Wushuang bahkan lebih buruk lagi. Dia menggambar pembangkit tenaga listrik tahap inti asal tingkat kelima dari Akademi Rain Clout, dan itu adalah siswa jenius, Baikong, yang sedang duduk bersila dan berkultivasi. Pada akhirnya, dia tersingkir dari arena oleh Baikong dengan satu serangan telapak tangan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Dong Wushuang kalah tanpa emosi. Dua dari Akademi Sky Flame tersingkir di babak pertama. Pertarungan seru dan intens terjadi satu demi satu. Semua orang melihat kekuatan dahsyat para siswa dari berbagai Akademi. Nomor 9 Duan Hensi vs Nomor 9 Sang Jiceng Dekan Akademi Rain Clout mengumumkan dengan lantang. Suara mendesing. Begitu Dekan Akademi Rain Clout selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di arena. Itu adalah seorang pemuda jangkung dan kurus dengan penampilan tampan. Ia mengenakan brokat hitam dan berpenampilan elegan. Zhang Jiceng melirik Duan Hensi dan tersenyum ringan. Pangeran jenius nomor satu dari kerajaan api-api, datanglah dan biarkan aku melihat kekuatanmu. Aura yang dipancarkan dari tubuh Zhang Jiceng sangat kuat. Dia sudah melangkah ke tingkat keempat dari tahap inti asal, dan dia adalah murid Akademi Bela Diri Surga. Monyet liar, jangan remehkan dia. Dia juga sangat kuat, Su Liang berkata dengan serius. Duan Hensi menganggup dan berkata, saya pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia adalah cucu dari pengajar kekaisaran-kekaisaran Tianwu. Dia dua tahun lebih tua dari saya. Huff, apa menurutmu aku takut padamu? Duan Hensi berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Ayo, gunakan kekuatan penuhmu. Zhang Jiceng berkata sambil tersenyum. Zhen Yuan di dalam tubuhnya juga terstimulasi, dan auranya yang mengesankan melonjak dengan cepat. Duan Hensi mendorong Yuan sejatinya hingga batasnya, dan aura ganas pun meletus. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, dan Battlesoul Spear muncul dari udara tipis. Auranya kembali melejit, dan dia tampak seperti dewa perang. Senjata roh. Wajah Zhang Jiceng sedikit berubah saat dia melihat Battlesoul Spear milik Duan Hensi dengan kaget. Dia bertanya dengan bingung, kapan Battlesoul Spear milik Duan Hensi menjadi senjata spiritual. Pangeran sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah artefak bermutu tinggi menjadi artefak roh, bukan? Itu sebenarnya adalah artefak roh. Para siswa terkejut, dan mata mereka dipenuhi rasa iri. Sepertinya pangeran kerajaan Inferno telah meningkatkan kahlian senjatanya lagi. Para dekan dan tetua dari berbagai akademi terkejut. Duan Hensi melambaikan Battlesoul Spear. Gerakannya sangat indah, gerakannya anggun dan agung. Tombak jiwa. Para pembangkit tenaga listrik terkejut sekali lagi. Mereka bisa merasakan jiwa tombak tirani Duan Hensi. Dengan budidaya Duan Hensi saat ini di tingkat ketiga tahap inti asal, dan dengan tambahan senjata roh, tombak jiwa pertempuran, kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Hati-hati dengan tombakku. Duan Hensi tiba-tiba berteriak. Battlesoul Spear meninggalkan tangannya dan berubah menjadi sinar cahaya biru yang melesat seperti sambaran petir. Itu sangat megah. Duan Hensi menggunakan keterampilan gerakannya dan berlari keluar dengan kecepatan kilat. Bang! Duan Hensi menendang gagang tombaknya. Dengan suara keras yang teredam, kecepatan Battlespirit Spear meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Zhang Jiceng serius. Dia tidak berani meremehkan Duan Hensi. Artefak roh bukanlah lelucon. Pa! Zhang Jiceng mengatupkan kedua tangannya. Dengan suara keras, dia berteriak, perisai cahaya gelap. Begitu Zhang Jiceng berteriak, perisai energi hijau sepanjang tiga kaki mengembun di depannya. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Ding! Berdengung! Battlesoul Spear melesat seperti sambaran petir dan bertabrakan dengan keras dengan perisai. Dengan suara yang tajam, kekuatan mengerikan langsung menyebar. Arena berdengung dan bergetar hebat. Seperti yang diharapkan dari Artefak roh. Kekuatannya sungguh menakutkan. Zhang Jiceng mengerutkan kening dan berkata dengan kaget. Dengan kekuatan tirani Zhang Jiceng, dia justru didorong mundur beberapa meter oleh Duan Hensi. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Duan Hensi. Merusak! Duan Hensi menindak lanjuti dan memukul tombak itu dengan telapak tangannya lagi. Pada saat yang sama, dia berteriak dan kekuatan yang kuat meledak. Tidak baik, wajah Zhang Jiceng berubah drastis. Ledakan. Kaca. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Perisai cahaya gelap hancur dan Zhang Jiceng terlempar lebih dari 10 meter. Hai! Duan Hensi, yang berada di tahap inti asal tingkat ketiga, begitu kuat sehingga menyebabkan banyak siswa menghirup udara dingin. Kekuatan Artefak roh sangat mendominasi. Hah! Duan Hensi dengan dingin mendengus dan menyerang ke depan dengan battle soul spear di tangannya. Ekspresi Zhang Jiceng serius. Asal sejati di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya dan cahaya ungu samar muncul. Gelombang kekuatan melonjak seperti banjir, menyebabkan tanah sedikit bergetar dan kerikil besar melayang ke udara. Aku tidak bertemu denganmu selama setahun dan kekuatanmu meningkat pesat. Kamu memang jenius nomor satu di kerajaan Inferno. Zhang Jiceng berkata dengan tenang, tapi auranya sangat ganas. Kekuatanmu juga meningkat pesat, tapi kekuatanku tidak akan kalah darimu. Teriak Duan Hensi. Ujung tombaknya bersinar dengan cahaya biru yang menyelaukan dan kekuatan tombak yang sangat kuat meletus dengan liar. Tombak jiwa pertempuran abadi. Bintang rusak. Teriak Duan Hensi. Ketika dia masih berada lebih dari 10 meter dari Zhang Jiceng, battle soul spear menebas dari atas. Sejak awal pertempuran, Duan Hensi berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan diri sama sekali. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Suara mendesing. Cahaya tombak biru yang panjangnya beberapa kaki keluar dari arena. Kemanapun ia melewatinya, lantai arena runtuh lapis demi lapis. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan Duan Hensi cukup untuk melawan seniman bela diri inti asal tingkat keempat. Merasakan teror cahaya tombak, para pelajar dan tentara berseru kaget. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Bila angin yang sengit. Zhang Jiceng berteriak dengan suara rendah. Tangannya membentuk segel dan seluruh kekuatan di tubuhnya terkondensasi di lengan kanannya. Dengan lambayan tangannya, bila angin hijau sepanjang beberapa kaki menerobos udara dan menimbulkan angin kencang yang menakutkan. Zhang Jiceng telah merasakan keterampilan bela diri tingkat bumi Duan Hensi. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya itu. Bang! Pupu! Saat dua kekuatan menakutkan bertabrakan, riak energi yang dahsyat menyebar dengan ganas. Dampaknya menyebabkan keduanya memuntahkan darah secara bersamaan. Wajah mereka sedikit memucat. Kekuatan mereka setara. Apakah kedua belah pihak akan terluka? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu, kekuatan Duan Hensi telah meningkat pesat dalam satu bulan ini. Dia juga memiliki senjata roh. Dia tidak boleh kalah. Pandangan semua orang tertuju pada arena. Pertarungan seru dan intens membuat darah mereka mendidih. Gemuruh. Pupu! Kedua kekuatan tirani itu bentrok satu sama lain selama lebih dari 10 detik sebelum tiba-tiba meledak. Cahaya menyelimuti seluruh arena, dan riak energi yang lebih mengerikan pun melanda. Keduanya sekali lagi memuntahkan darah, dan sosok mereka terlempar ke belakang. Energi tirani menyapu ke segala arah, mengalir menuju siswa dan tentara di sekitar arena. Energi mengerikan itu membuat lubang besar di arena. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Setelah tabrakan dengan kekuatan penuh, keduanya terluka parah. Wajah mereka pucat. Dia benar-benar melukaiku dengan sangat parah. Zhang Jicheng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kekuatan Duan Hensi begitu kuat. Keterampilan bela diri tingkat mendalam kelas menengah. Bila angin abadi. Sebelum riak energi benar-benar hilang, Zhang Jicheng sudah berteriak. Atribut angin teruyuan meledak dan angin kencang bertiup. Lusinan bila energi hijau mengembun di sekujur tubuhnya. Set-set. Dibawah kendali Zhang Jicheng, lusinan bila energi ditembakan, membawa ledakan sonic yang kuat. Boom-boom-boom. Duan Hensi menggunakan skill gerakannya untuk bergerak cepat. Menghindari serangan bila angin. Arena terus meledak. Tatapan Zhang Jicheng tertuju pada Duan Hensi. Setelah mengetahui rute Duan Hensi, tubuh Zhang Jicheng melintas saat Duan Hensi menghindari bila angin terakhir. Duan Hensi. Hati-hati dengan telapak tanganku. Zhang Jicheng berteriak. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Duan Hensi. Tidak baik. Wajah Duan Hensi berubah. Ledakan. Leng-leng. Zhang Jicheng tidak ragu-ragu mengirimkan serangan telapak tangan yang ganas. Dengan ledakan keras, arena berguncang. Hantu doppelganger. Wajah Zhang Jicheng berubah. Serangan telapak tangannya meleset. Detik berikutnya, empat doppelganger melesat dari segala arah menuju Zhang Jicheng. Keterampilan bela diri tingkat mendalam kelas menengah. Telapak tangan penghancur udara tanpa jiwa. Keempat doppelganger itu berteriak pada saat bersamaan. Empat kekuatan tirani mendekat pada saat bersamaan. Jika Zhang Jicheng terkena, dia pasti akan terluka parah. Pelarian dari bumi. Zhang Jicheng panik dan buru-buru menggunakan earth escape untuk melarikan diri ke bawah tanah. Weng-weng. Api bumi. Arena tiba-tiba bergetar. Teriakan Zhang Jicheng terdengar dari bawah tanah. Atribut api Yuan sejati yang mengerikan menyebar ke seluruh arena. Sesaat kemudian, seluruh arena dilalap lautan api dan suhu meningkat dengan cepat. Duan Hensi, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Teriakan Zhang Jicheng terdengar dari bawah tanah. Huff, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Duan Hensi tidak takut sama sekali. Dia mengaktifkan atribut S-nya dan berteriak, segel S-1000 mil. Energi atribut S yang kejam menyebar dengan liar dan membekukan seluruh arena. Lautan api juga lenyap. Permainan anak-anak. Zhang Jicheng berteriak. Boom-boom-boom. Saat ini, pilar api melesat keluar dari dasar arena. Wajah Duan Hensi berubah. Dia dengan cepat menginjak tanah dan melompat tinggi. Keterampilan bela diri tingkat mendalam kelas menengah. Delapan tebasan primordial kehancuran. Duan Hensi melompat lebih dari 10 meter ke udara dan berteriak. Cahaya biru menyala dan dia melambaikan tangannya. Tebasan energi tirani terjadi. Huff, bisakah kau terbang? Zhang Jicheng mencibir ketika dia muncul dari tanah. Saat ini, Duan Hensi adalah sasaran langsung. Zhang Jicheng menunjuk ke arah Duan Hensi yang turun dan berteriak, jari pemecah angin. Zhang Jicheng, Anda jatuh ke dalam perangkap saya. Duan Hensi tiba-tiba mencibir. Api es, roh air, pelarian dari bumi, pilar petir. 128. Menghancurkan. Apa, kapan dia? Zhang Jicheng menjadi pucat karena ketakutan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan keterampilan bela dirinya sebelum dia mulai panik. Pada saat kritis ini, Zhang Jicheng segera mengambil keputusan dan berteriak, perisai asal sejati. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, empat energi atribut berwarna berbeda muncul di sekitar Zhang Jicheng. Mereka bergegas menuju Zhang Jicheng dengan panik. Pada saat yang sama, tebasan energi terjadi, menyebabkan ledakan keras. Dalam sekejap, energi mengerikan menyelimuti Zhang Jicheng. Awan jamur setinggi 50 hingga 60 kaki mengjulang ke langit. Riak energi membuat Duan Hensi terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Dia hampir terjatuh dari arena. Melihat riak energi yang menakutkan dan awan jamur yang besar, banyak siswa yang ketakutan, dan wajah para prajurit menjadi pucat. Meskipun para prajurit adalah prajurit elit kekaisaran, mereka masih jauh dari mampu bersaing dengan para siswa jenius. Orang jenius nomor satu di kerajaan Skoshvire memang luar biasa, puji salah satu jenderal besar. Kekuatannya sebanding dengan tingkat keempat tahap Yuan dan jenderal lainnya mengangguk. Seiring berjalannya waktu, riak energi menghilang. Hal pertama yang terlihat adalah kawah besar di arena. Arena itu benar-benar tidak bisa dikenali. Di kawah tersebut, Zhang Jicheng terluka parah. Dia berlumuran darah dan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Aku, aku tidak bertemu denganmu selama setahun. Kekuatanmu, sebenarnya, meningkat pesat, kata Zhang Jicheng dengan susah payah. Suaranya sangat lembut. Ini rahasia. Duan Hensi tersenyum dan menatap Feng Wuchen yang berada di bawah arena. Dekan Akademi Langit bela diri dengan cepat turun dan memberi Zhang Jicheng pil penyembuhan. Dia kemudian membawa Zhang Jicheng keluar arena. Duan Hensi menang. Dekan Akademi Rheinclut mengumumkan dengan lantang. Tidak mudah bagi Duan Hensi untuk memenangkan pertarungan ini. Jika bukan karena strateginya, dia tidak akan mampu mengalahkan Zhang Jicheng. Fiuh, saya akhirnya menang. Duan Hensi menghela nafas lega. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar luar biasa. Dalam turnamen pemeringkatan jenius tiga tahun kemudian, Duan Hensi pasti akan menjadi lawan yang menakutkan. Kekuatan tempur seniman bela diri tahap Yuan dan tingkat ketiga tidak lebih lemah dari seniman bela diri tahap Yuan dan tingkat keempat. Orang ini bahkan lebih kuat dari saya. Sepertinya Akademi Skyflame tidak bisa dianggap remeh, terutama Feng Wujen. Setelah beberapa saat terkejut, para siswa mulai berdiskusi satu sama lain. Kekuatan Duan Hensi adalah sesuatu yang membuat mereka kagum. Selanjutnya adalah Su Liang, ahli nomor satu di Akademi Skyflame. Kekuatannya jelas tidak lemah. Namun, jika lawannya adalah Zhao Huji, maka sulit untuk mengatakannya. Seorang siswa jenius memandang Su Liang dengan senyuman tipis. Dia sangat menantikan untuk melihat kekuatan Su Liang. Zhao Huji adalah seorang siswa jenius dari Divine Wind Institution. Terlebih lagi, dia adalah murid terkuat dengan tingkat kultifasi tahap inti asal tingkat kelima, dan kekuatannya bisa dikatakan sangat hebat. Ekspresi Su Liang sangat serius. Dia tidak terlalu percaya diri menghadapi lawan sekuat itu. Kepala Sekolah Akademi Su Yun muncul di arena dalam sekejap. Dengan lambayan tangannya, gelombang agung intisari unsur tanah menyebar, seketika mengembalikan arena yang hancur ke keadaan semula. Nomor 10 Zhao Huji vs Nomor 10 Su Liang Di atas panggung, Dekan Akademi Su Yun mengumumkan dengan lantang. Zhao Huji melompat ke atas ring dengan ekspresi sedikit serius. Bahkan jika dia berada di tahap inti asal tingkat kelima, dia sepertinya tidak berani meremehkan Su Liang. Su Liang melintas ke arena. Pada saat ini, seluruh adegan menjadi sunyi, dan suasana menjadi sedikit aneh saat tatapan semua orang tertuju ke arah arena. Su Liang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika kamu menahan diri, maka kamu akan kalah telak. Zhao Huji memandang Su Liang dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Jika, jika. Begitu dia selesai berbicara, aura Zhao Huji tiba-tiba berubah saat dia mendesak esensi sejatinya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya biru menyala secara eksplosif, jubahnya berkibar, dan arena yang baru saja dikembalikan ke keadaan semula berguncang dan terkoyak. Kekuatan Zhao Huji sangat menakutkan. Seluruh arena bergetar ketika kekuatan yang ganas seperti angin kencang menyapu. Sangat kuat, Su Liang mengerutkan kening. Tekanan yang luar biasa itu menyebabkan dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Kekuatan Zhao Huji benar-benar menakutkan. Kekuatannya hanya sedikit lebih kuat dari Baikong Ruo. Su Liang mungkin pasti akan kalah. Para siswa jenius dipenuhi rasa takut. Bahkan Baikong membuka matanya untuk melihat Zhao Huji. Mampu membuat Baikong tergerak sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Zhao Huji. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Kekuatan Zhao Huji sangat menakutkan. Su Liang mungkin tidak memiliki peluang sedikitpun. Ekspresif Feng Wuchen tenang, dan dia tidak berbicara. Di arena, bersamaan dengan Zhao Huji yang meledak dengan kekuatan penuhnya, Su Liang juga meledak dengan kekuatan penuhnya. Aura kekerasan itu sebanding dengan tingkat kelima tahap inti asal. Sangat kuat seperti yang diharapkan. Bagaimana ini tingkat keempat dari tahap inti asal? Kekuatannya sebanding dengan tingkat kelima tahap inti asal. Tidak diketahui apakah Zhao Huji bisa menang sekarang. Banyak siswa dan petugas ketakutan sampai keringat dingin menetes ke tubuh mereka, dan mereka semua takut dengan kekuatan Su Liang. Tidak sederhana, dekan dan tetua akademi lainnya dengan ringan mengangguk. Bagaimana mungkin ahli nomor satu di lembaga Sky Flame bisa menjadi orang biasa? Zhao Huji, ayo kita akhiri ini secepatnya dan tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Su Liang berkata dengan serius, lalu dia mengatupkan kedua telapak tangannya saat auranya melonjak sekali lagi. Tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Zhao Huji mula-mula tertegun, lalu dia tertawa. Menarik. Bagus. Tentukan pemenang dalam satu gerakan. Tentukan pemenangnya dalam satu gerakan. Semua orang langsung terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang penentuan pemenang dalam satu gerakan di peringkat jenius. Sebagai siswa jenius, siapa yang tidak ingin tampil bagus? Siapa yang tidak ingin menikmati serunya pertempuran? Su Liang sebenarnya memusulkan gagasan untuk menentukan pemenang dalam satu gerakan, dan itu membuat semua orang sangat terkejut. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Tubuh es ilahi. Su Liang berteriak dengan suara rendah saat atribut es true essence didesak, dan lapisan es mengembun di permukaan seluruh tubuhnya, dan itu diliputi dengan kekuatan pertahanan yang kuat. Jimat Astronomi. Su Liang melambaikan tangannya dan tanda jimat emas muncul dari udara tipis. Di bawah kendalinya, tanda jimat emas masuk di antara alisnya, dan permukaan lapisan es diliputi cahaya kemasan samar. Oh, ini adalah jimat Dao. Feng Wuchen sangat terkejut di dalam hatinya. Zhang Junlan menyapu Feng Wuchen dengan tatapannya dan berpikir sendiri. Sepertinya Feng Wuchen juga mengetahui keberadaan Dao jimat. Siapa sebenarnya dia? Ling Xiao Xiao yang berada di samping Feng Wuchen sedikit mengangkat alisnya yang indah dan tampak sangat terkejut juga, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jimat Dao. Beberapa dekan dan tetua sangat tersentuh ketika mereka secara bersamaan melirik ke arah tetua Sudari Akademi Skyflame. Aneh, ilmu bela diri apa yang digunakan Suliang? Mengapa saya tidak dapat memahaminya? Aku juga tidak tahu, dan aku tidak tahu kegunaannya. Hanya saja tubuh es ilahi miliknya memiliki kekuatan pertahanan. Para pelajar dan tentara sangat bingung. Tangan kanan Suliang dengan ringan menyapu ke depannya, dan kapak hitam besar muncul dari udara tipis. Itu adalah artefak bermutu tinggi. Dengan munculnya kapak besar, aura dan aura Suliang meningkat secara nyata. Suliang, ayo gunakan ilmu bela diri terkuatmu. Suliang berteriak, dia sudah sepenuhnya siap, dan pedang artefak kelas menengahnya sudah haus akan hal itu. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Perubahan surga yang misterius. Suliang berteriak lagi dan melepaskan keterampilan bela diri lainnya. Namun, kali ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Baikong mengerutkan kening. Ekspresi Zhao Wuji berubah drastis saat dia berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin. Aura Suliang justru melejit lagi, dan auranya semakin menakutkan. Keterampilan bela diri yang meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Kapan Suliang menjadi begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya sebenarnya bisa meningkat. Duan Hensi tercengang. Suliang menggunakan semua keahliannya, dan auranya saat ini sangat menakutkan, tidak kalah dari tahap inti asal tingkat kelima. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Kapak pertempuran langit. Suliang mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam kapak besar itu, dan kapak hitam besar itu meledak dengan cahaya ungu terang. Itu dipenuhi dengan energi kekerasan, seolah-olah seekor binatang buas telah terbangun. Suliang berteriak keras sambil mencengkeram kapak besar itu erat-erat dengan kedua tangannya. Kemudian, dia melompat tinggi ke udara dengan aura agung saat dia naik ke titik tertinggi dan menebas dengan kapak. Suara mendesing. Weng-weng. Kapak energi ungu yang besar menukik ke bawah, dan energi yang menakutkan menyebabkan udara sedikit bergetar, menyebabkan banyak siswa dan tentara ketakutan. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi begitu menakutkan. Kenapa aku merasa itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Kekuatan Suliang melebihi imajinasi semua orang. Kekuatan keterampilan bela diri sangat menakutkan, dan itu menyebabkan orang tidak dapat membedakan apakah itu keterampilan bela diri pangkat mendalam atau pangkat bumi. Kekuatan yang sangat mengejutkan, hampir sebanding dengan pertempuran langit Huangfu. Feng Wuchen diam-diam berseru. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat bumi. Tidak, Suliang dengan jelas mengatakan itu adalah keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Ekspresi Zhao Huji sedikit bingung. Namun, waktu tidak memungkinkan Zhao Huji untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Teknik pedang jiwa neter. Tebasan jiwa neter. Ekspresi Zhao Huji sangat serius saat dia berteriak keras dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi teknik pedang. Pedang itu menebas dengan cahaya biru yang menyilaukan. Kekuatan cahaya pedang sangat ganas, dan tanah arena tidak mampu menahan kekuatan yang menakutkan dan terus runtuh. Gemuruh. Pupu. Leng-leng. Di bawah tatapan kaget dan penuh harap semua orang, dua kekuatan menakutkan itu akhirnya bertabrakan, dan ledakannya memekatkan telinga. Cahaya memancar ke segala arah dan menyelimuti seluruh kaki gunung. Kekuatan destruktif tersapu, dan dua orang memuntahkan darah saat mereka langsung tertelan olehnya. Arena dihancurkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tanah di sekitar arena memiliki banyak retakan yang memanjang. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Semua orang memandangi awan jamur besar yang melesat ke langit dengan tatapan ketakutan, dan riak energi yang menyebar membuat takut para siswa dan tentara hingga mereka menutupi kepala mereka. Seluruh adegan itu sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, dan tatapan mereka menatap arena tanpa berkedip. Asap dan debu perlahan menyebar, dan dua sosok buram muncul di hadapan semua orang. Justru Zhao Huji dan Su Liang. Di bawah tabrakan kekuatan penuh, keduanya terluka parah dan wajah mereka pucat seperti kertas. Uh! Ruang sunyi itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara cipratan darah. Aku, aku benar-benar kalah di tanganmu. Zhao Huji melontarkan kalimat dengan susah payah sebelum terjatuh. Hai! Semua orang kaget sampai terengah-engah saat melihat pemandangan ini. Zhao Huji kalah. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima sebenarnya kalah dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat. Kekuatan Su Liang sungguh menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan Zhao Huji. Semua siswa berteriak keheranan, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pada saat ini, wajah dekan dan tetua lembaga dewa angin dipenuhi rasa tidak percaya. Pakar nomor satu dari lembaga angin dewa sebenarnya kalah dari Su Liang. 129. Awalnya semua orang mengira Su Liang pasti akan kalah. Bahkan Duan Hensi dan Musan tidak optimis dengan peluang Su Liang. Namun, tidak ada yang menyangka Su Liang benar-benar akan mengalahkan Zhao Huji. Kontras yang kuat ini sulit diterima semua orang. Su Liang sebenarnya, menang, Liu Qing yang tercengang. Duan Hensi juga tercengang. Bagaimana ini mungkin, Su Liang menggunakan keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi yang sama. Hanya senjatanya yang kuat, tetapi budidayanya tidak sebaik milik Zhao Huji. Bahkan jika dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, jelas bahwa dia tidak melampaui Zhao Huji. Dia benar-benar menang. Hasil yang mengejutkan sungguh tidak dapat dibayangkan. Su Liang menang. Dekan Akademi Rheinclut mengumumkan. Bahkan dia kaget. Zen Yun Tian segera membawa Su Liang kembali dan memberinya ramuan penyembuh. Dia memuji. Bagus sekali. Su Liang menang. Hasilnya, Akademi Skyflame, yang awalnya paling lemah, memiliki tiga siswa yang maju. Mereka bahkan lebih kuat dari Akademi Angin Ilahi dan Akademi Bela Diri Langit. Tiga dari Akademi Rheinclut, tiga dari Akademi Skyflame, dan dua dari Akademi Angin Ilahi dan Akademi Bela Diri Langit. Kekalahan Zhao Huji tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Akademi Angin Ilahi. Mereka tidak lagi memiliki peluang untuk masuk tiga besar. Su Liang sangat pintar. Dia tahu sejak awal bahwa dia bukan tandingan Zhao Huji. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Bukan pertandingan Zhao Huji. Bukankah Su Liang menang? Liu Qingyang bertanya dengan heran. Miao Qingqing juga memandang Feng Wuchen dengan bingung. Su Liang memang menang. Namun, dia menang dalam aspek ini. Feng Wuchen menunjuk ke kepalanya dan tersenyum. Tubuh es ilahi memiliki kekuatan pertahanan yang kuat yang dapat mengurangi kerusakan pada diri sendiri. Sedangkan untuk jimat astronomi, itu adalah jimat dao. Itu adalah jimat yang dapat meningkatkan kekuatan suatu keterampilan bela diri. Setiap kali jimat digunakan, jimat akan dikonsumsi. Oleh karena itu, hanya keterampilan bela diri kelas mistik tingkat tinggi yang dapat menampilkan kekuatan keterampilan bela diri kelas bumi. Jimat dao. Sangat kuat. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen menganggup dan melanjutkan, jika pertarungannya berlarut-larut, Su Liang pasti akan kalah. Ini karena dia tidak punya waktu untuk bersiap dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan Zhao Huji. Jebakan, memberi Su Liang cukup waktu untuk bersiap. Menambahkan teknik bela diri yang meningkatkan kecakapan tempurnya, dia secara alami akan mampu mengalahkan Zhao Huji dalam satu gerakan. Dao talismen adalah kuncinya. Jadi begitu, Liu Qingyang dan yang lainnya menganggup. Setelah mendengar ini, mereka semakin terkejut. Jimat dao. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Dari mana Su Liang mendapatkannya? Tidak ada yang tahu. Jimat dao berasal dari sekte dao-dao, sekte kuat di benua itu. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan jumlah awan di sekte tersebut, dan mereka memiliki semua jenis tanda jimat yang kuat. Karena keberadaan jimat dao, nama sekte dao-dao mengguncang benua. Alasan mengapa Su Liang memiliki jimat astronomi mungkin karena Penatua Su membelinya dari daratan. Kekaisaran pasti tidak memilikinya. Jimat dao adalah barang sekali pakai. Setelah digunakan, itu hilang. Zhao Wuji tidak kalah secara tidak adil, karena pertarungan tidak hanya mengandalkan kekuatan kasar, tetapi juga mengandalkan otak. Tentu saja Su Liang telah melakukan persiapan yang cukup. Jika dia tidak menghadapi lawan yang tangguh, dia mungkin tidak akan menggunakan jimat dao. Meskipun banyak siswa tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua dapat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan tanda jimat emas aneh Su Liang. Utaran pertama pertarungan bela diri berakhir. Para siswa yang maju memiliki cukup waktu untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan esensi sejati mereka. Selain itu, para tetua bahkan menggunakan esensi sejati mereka untuk membantu menyembuhkan luka-luka mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang luka-luka mereka sama sekali. Dalam waktu sehari, di bawah bantuan pil penyembuhan yang hebat, luka para siswa tingkat lanjut telah pulih sepenuhnya, dan esensi sejati mereka telah pulih ke kondisi puncaknya. Utaran kedua pertarungan bela diri dimulai, dan para siswa berturut-turut menarik undian. Orang pertama yang memasuki arena adalah Baikong dari Aqua Cloud Institution, dan lawannya adalah seniman bela diri tahap inti asal tingkat keempat dari lembaga bela diri langit. Pertarungan antara keduanya sama sekali tidak layak untuk disaksikan. Sosok Baikong bersinar, dan dia menghempaskan lawannya keluar arena dengan serangan telapak tangan. Keberadaan Baikong tak terkalahkan, dan lima orang bisa mengalahkannya. Feng Wuchen sama sekali tidak percaya pada kekuatan Baikong karena menurut perkiraan Feng Wuchen, kekuatan Baikong sebanding dengan Huang Fu Zantian saat berada di kondisi puncaknya. Orang kedua yang memasuki arena adalah Su Liang. Lawannya masih murid Gatwin Institution, tapi sayangnya, dia hanya berada di level keempat tahap inti asal. Bahkan Zhao Huji dikalahkan oleh Su Liang, apalagi dia. Dia baru saja memasuki arena ketika dia takut sampai-sampai kalah. Di depan Su Liang, tekanannya terlalu besar, dan siswa tersebut merasa tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Di babak ini, Su Liang tidak perlu bergerak dan berhasil melaju. Apalagi Su Liang punya peluang masuk tiga besar. Pada saat ini, para mahasiswa jenius dari institusi lain tidak diragukan lagi menganggap Su Liang sebagai lawan yang tangguh. Pertarungan bela diri berikutnya adalah antara Duan Hensi dan Limu dari Aqua Cloud Institution. Kekuatan Limu sedikit lebih kuat dari Duan Hensi, dan pertarungannya intens dan seru. Namun pada akhirnya, yang tidak disangka semua orang adalah Duan Hensi menang. Duan Hensi, yang mengembangkan sovereign fisik, memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan fisik. Selain senjata roh, tombak jiwa pertempuran, dia sepenuhnya menutupi kesenjangan kekuatan. Pada akhirnya, dia mengalahkan Limu dan berhasil maju. Keajaiban muncul berkali-kali di Sky Flame Institution, dan bisa dikatakan hal itu tidak terduga oleh institusi lain. Institusi yang tampaknya paling lemah justru menunjukkan kekuatan dan bakat tempur yang mengejutkan dalam pertarungan peringkat jenius kali ini, menyebabkan siswa jenius lainnya terkejut. Pertarungan bela diri keempat adalah antara Aqua Cloud Institution dan Godwin Institution. Ada kesenjangan kekuatan tertentu di antara keduanya, dan tanpa diragukan lagi, Aqua Cloud Institution menang. Kekuatan para siswa Aqua Cloud Institution dan selalu sangat kuat, dan tidak ada keraguan tentang hal itu. Dalam pertarungan terakhir, Feng Wuchen yang malang menghadapi murid terkuat dari Lembaga Beladiri Langit, Wu Kiansan. Budidaya Wu Kiansan berada di tingkat kelima tahap inti asal, dan kekuatannya sedikit lebih kuat daripada Zhao Wuji. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Feng Wuchen. Dari awal pertarungan Beladiri hingga sekarang, tidak ada yang tahu seberapa kuat Feng Wuchen. Mereka hanya tahu bahwa budidaya Feng Wuchen berada di tingkat ketiga tahap inti asal. Namun, dilihat dari betapa mudahnya Feng Wuchen mengalahkan Qin An, kekuatannya sangat kuat. Semua orang menantikan untuk melihat kekuatan Feng Wuchen. Kita akhirnya bisa melihat kekuatan Feng Wuchen yang misterius ini. Kekuatan Wu Kiansan sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa menang. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, aku khawatir dia tidak akan mampu mengalahkan Wu Kiansan. Bahkan Baikong sedikit takut pada orang itu. Kekuatan Feng Wuchen paling kuat daripada Qin An. Para siswa berdiskusi dengan penuh semangat dan membuat berbagai macam tebakan. Feng Wuchen. Baikong melirik Feng Wuchen yang berjalan menuju ring. Dia hanya meliriknya sekali sebelum menutup matanya dan terus berkultivasi. Kakak Feng, kamu bisa melakukannya. Liu Qingyang dan Miau Qingqing terus bersorak. Wajah pasukan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka juga ingin mengetahui seberapa kuat Feng Wuchen. Feng Wuchen bisa membunuh Huang Fu Santian. Kekuatannya pasti menakutkan. Duan Hensi mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Di atas ring, Feng Wuchen bertarung melawan Wu Kiansan. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Menghadapi Wu Kiansan yang berada di tahap inti asal tingkat kelima, akankah Feng Wuchen masih memiliki keunggulan absolut seperti yang dia miliki ketika dia mengalahkan Qin An. Wu Kiansan mengambil posisi bertarung dan menatap Feng Wuchen. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatanmu untuk bisa tetap tenang di hadapanku. Mungkin, Feng Wuchen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda dalam pertempuran dengan Qin An. Wu Kiansan mengerutkan kening. Auranya mulai meledak dan asal sejati di tubuhnya terdorong. Kekuatan mengerikan itu memang berada di atas kekuatan Zhao Wu Ji. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum ringan dan mendesak energi Dewanaga. Kekuatan yang melonjak dan dahsyat meledak seperti banjir. Seluruh tubuhnya diliputi cahaya kemasan, dan dia seperti Dewa Perang. Dengeng dengungan. Kekuatan Feng Wuchen meroket dan cincin itu bergetar hebat. Kekuatan yang sangat menakutkan seperti angin kencang yang menyapuring. Kekuatannya meningkat begitu cepat. Dia telah melampaui Qin An. Bagaimana ini mungkin? Itu masih meningkat. Feng Wuchen benar-benar berada di tingkat ketiga tahap inti asal. Dia hampir mencapai level kelima tahap inti asal. Orang ini adalah monster. Merasakan kekuatan Feng Wuchen yang meningkat pesat, semua siswa dan tentara ketakutan. Seolah-olah mereka sedang melihat monster, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Kekuatan tingkat kelima dari tahap inti asal. Baikong tiba-tiba membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Wuchen. Dia sangat terkejut. Ketika kekuatan Feng Wuchen melonjak ke titik tertinggi dan berhenti, seluruh pemandangan tercengang. Seluruh permukaan cincin telah runtuh karena kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan, dan itu tidak dapat dikenali lagi. Selain keterkejutan, yang ada hanya keterkejutan di wajah semua orang. Kultivasi pada tahap inti asal tingkat ketiga sebenarnya memiliki kekuatan tahap inti asal tingkat kelima. Grand General, Dekan, dan para tetua semuanya tercengang. Mereka akhirnya memahami arti sebenarnya dari perkataan Ye Chang Kiong, mereka yang meremehkan lawannya sama sekali tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Jadi Feng Wuchen adalah siswa jenius yang paling menakutkan di Sky Flame Institution. Dekan Waterclude Institution berkata dengan kaget. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar di atas kekuatan Su Liang. Zen Yun Tian tersenyum sedikit puas. Din Xing, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Salah satu Dekan berkata dengan kaget, pandangannya tertuju pada Feng Wuchen. Mahasiswa ini diminta secara pribadi oleh Dekan. Dia adalah mahasiswa nominal di institusi kami dan mahasiswa baru yang belum pernah berkultivasi di institusi tersebut, kata Zen Yun Tian dengan lemah. Apa? Dia diminta. Seorang siswa nominal. Belum pernah berkultivasi di institusi. Wajah Grand General, Dekan, dan para tetua sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Dekan secara pribadi bertanya kepada siswa ini, seberapa menakutkankah siswa ini? Semakin banyak Zen Yun Tian berbicara, mereka semakin terkejut dan penuh harap. Apakah kamu puas sekarang? Melihat Wu Kian San, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Aura kekerasan itu menyebabkan hati seseorang bergetar. Wu Kian San, yang wajahnya dipenuhi keterkejutan, tampak seperti baru saja melihat hantu. Tubuhnya menegang, dan dia tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui budidayanya sebanyak dua tingkat. Kekuatan mengerikan seperti itu jelas bukan seorang jenius biasa. Wu Kian San mengerutkan kening dalam-dalam. Energi di tubuhnya sekali lagi diaktifkan. Tidak diragukan lagi ini adalah kekuatan penuhnya. Dia harus berusaha sekuat tenaga melawan-lawan yang begitu menakutkan. Bang! Mata Feng Wuchen berkilat tajam. Dengan suara keras, dia menginjak tanah dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir emas. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Wu Kian San. Feng Wuchen tidak ragu-ragu dan melancarkan pukulan. Kekuatannya sangat mencengangkan, seolah Gunung Tai menekan Wu Kian San. Ledakan! Wu Kian San memblokir dengan tangan di depan wajahnya. Dengan suara keras, pukulan Feng Wuchen membuat Wu Kian San mundur 6 hingga 7 meter. 130. Mengetuk kembali seniman bela diri tahap asal inti tingkat kelima dengan satu pukulan, seberapa eksplosif kekuatan ini. Menghantam kembali Wu Kian San dengan satu pukulan, apakah mereka berakting? Feng Wuchen tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Seorang seniman bela diri tahap asal inti tingkat kelima biasa tidak cocok untuk Wu Kian San sama sekali. Kekuatan Feng Wuchen sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima, tetapi dia tidak berada di tahap inti asal tingkat kelima, jadi dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Dia baru berada di level ketiga dari tahap inti asal, apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kekuatan Wu Kian San sangat kuat, dan karena itu, mereka tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen dapat menjatuhkannya kembali dengan satu pukulan. Pak Tua awalnya mengira dia hanya seorang alkemis, tetapi tidak pernah mengira kekuatannya akan begitu menakutkan, kata seorang tetua alkemis dengan kaget, wajah lamanya masih menunjukkan sedikit kekakuan. Zen Yun Tian tersenyum ringan, sepertinya Penatua Wang sudah mengetahuinya. Penatua Wang menganggupkan kepalanya dan berkata, Sejak awal, saya tahu bahwa dia adalah seorang alkemis kelas 3 dan akan melangkah ke tingkat alkemis kelas 4. Orang tua ini awalnya mengira bahwa dia adalah seorang jenius alkimia dan menghabiskan semua waktunya untuk alkimia. Seorang alkemis yang akan masuk ke kelas 4. Mendengar kata-kata Penatua Wang, para dekan dan tetua lainnya semua tercengang, dan mereka menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Dia sebenarnya jenius alkimia, semua jenderal menatap dengan mata terbelalak. Di usia yang begitu muda, dia tidak hanya memiliki kekuatan super kuat, tapi dia juga seorang jenius alkimia yang akan memasuki kelas 4. Betapa tidak normalnya hal ini. Jika mereka mengetahui bahwa Feng Wuchen juga seorang pengrajin senjata kelas 5, siapa yang tahu jika mereka akan ketakutan setengah mati. Di tepi arena, Qin An sudah ketakutan sampai-sampai dia duduk di tanah dan berkata dengan wajah penuh ketakutan, Feng Wuchen bisa mengalahkanku dengan satu pukulan. Hanya satu pukulan yang memiliki kekuatan seperti itu. Wajah Zhao Wuji juga penuh keterkejutan. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Di atas panggung, ekspresi Wu Qian Shan menjadi lebih serius. Kejutan di hatinya tidak kalah dengan orang lain. Hanya dia yang benar-benar bisa merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan Feng Wuchen. Kekuatan kasarnya sangat kuat. Apakah dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi? Wu Qian Shan berpikir. Kekuatan kasar Feng Wuchen yang menakutkan membuatnya sangat waspada. Bang! Wu Qian Shan tidak mau kalah. Dia menginjak tanah dan melancarkan serangan. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan meledak. Di saat yang sama, saat Wu Qian Shan menyerang, Feng Wuchen juga bergegas maju. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, tinju mereka bertabrakan. Dengan dentuman yang keras, panggung berguncang, dan retakan menyebar dari kaki hingga ke tepi panggung. Tingkat kelima dari tahap inti asal sangat tangguh seperti yang diharapkan. Feng Wuchen tersenyum dengan tenang. Wu Qian Shan mengerutkan kening dan berkata, kamu sangat kuat karena mampu memiliki kekuatan di tahap inti asal tingkat kelima. Boom-boom-boom. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Wu Qian Shan melancarkan serangan sengit lainnya. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Serangkaian ledakan terdengar dari panggung. Setiap kali bertabrakan, panggung akan bergetar. Setiap kali bertabrakan, jantung semua orang akan berdebar kencang. Namun, bahkan jika Wu Qian Shan menyerang dengan sekuat tenaga, dia tidak akan bisa unggul. Kekuatan Feng Wuchen tidak kalah dengan miliknya, jadi semua serangannya tidak berguna. Melihat pertempuran sengit tersebut, para pelajar dan tentara ketakutan dan tubuh mereka menjadi kaku. Bahkan jika mereka masih tidak berani mempercayai kekuatan mengerikan Feng Wuchen, kebenaran ada di depan mereka. Mereka harus percaya bahwa Feng Wuchen sedang bertarung dengan Wu Qian Shan. Pertarungan tangan kosong berlangsung selama beberapa menit. Keduanya berimbang dan tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Namun, Wu Qian Shan terengah-engah. Jelas sekali dia tidak bisa mengikutinya. Di sisi lain, Feng Wuchen masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Anak ini monster. Kekuatan dan kecepatannya tidak kalah dengan milikku. Wu Qian Shan berpikir sendiri. Setelah beberapa menit pertarungan tangan kosong, meski ia tidak dirugikan, rasa sakit yang menyengat di tangan dan kakinya membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, semakin menyakitkan, semakin merangsang niat bertarung Wu Qian Shan. Begitu dia menarik diri, Wu Qian Shan segera mengedarkan asal sejatinya dan membentuk segel dengan tangannya. Energi mengerikan meledak dan gelombang udara melonjak. Keterampilan bela diri tingkat menengah mistik. Pedang hujan langit. Wu Qian Shan berteriak. Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar pedang energi putih muncul di atas Feng Wuchen. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Hujan pedang menyebabkan para pelajar dan tentara gemetar ketakutan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Wuss! Ratusan pedang menukik ke bawah dengan ledakan sonic yang kuat. Serangannya sangat dahsyat. Melihat momentum yang menakutkan itu, Feng Wuchen akan dipukuli hingga menjadi sarang lebah. Bayangan Dewa Naga. Ekspresi Feng Wuchen serius saat dia dengan tegas menggunakan keterampilan gerakannya. Wuss! Boom-boom-boom. Sosok Feng Wuchen seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga pedangnya tidak bisa mengenai Feng Wuchen. Asap dan debu dalam jumlah besar segera menyelimuti Feng Wuchen. Namun, pedang itu terus membombardirnya. Saat ini, tidak ada yang tahu apakah Feng Wuchen dipukul atau tidak. Bahkan Wu Qian Shan pun tidak yakin. Wuss! Ketika pemboman hujan pedang terakhir berakhir, Aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti asap dan debu, diikuti oleh serangkaian ledakan sonic yang intens. Sejumlah besar pedang energi emas bersiul menembus asap dan debu, secepat kilat. Perisai angin yin. Boom-boom-boom. Ekspresi Wu Qian Shan berubah saat dia buru-buru berteriak dan memadatkan perisai pertahanan. Pada saat itu, sejumlah besar pedang energi membombardirnya. Mendesis. Ledakan pedang energi begitu kuat sehingga retakan mulai muncul di perisai angin yin milik Wu Qian Shan. Sangat kuat. Cahaya pedang yang dipadatkan dari True Essence sangatlah kuat. Wu Qian Shan mengertakkan gigi dan bertahan, tapi kakinya masih bergerak mundur. Jelas sekali dia tidak bisa menahan pemboman Feng Wuchen. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Saat Wu Qian Shan menahan serangan itu, Feng Wuchen berteriak. Tidak baik. Ekspresi Wu Qian Shan berubah. Suara mendesing. Weng-weng. Cetakan telapak tangan emas berukuran beberapa kaki terbentang di tanah. Itu dipenuhi dengan aura yang menindas, menyebabkan tanah arena bergetar tanpa henti. Kekuatan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Qin An. Gul, wajah Qin An sudah pucat saat dia menelan ludahnya dengan ngeri. Teknik bela diri mistik kelas menengah. Telapak hantu dunia bawah. Wu Qian Shan dengan tegas mundur dan menyerah pada perisai angin yin. Dia mengaktifkan True Essence-nya lagi dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia berteriak dan dengan keras meledakkan telapak tangannya. Wuss. Di bawah pemboman gila-gilaan, pedang energi langsung menghancurkan perisai angin yin dan bergegas menuju Wu Qian Shan dengan kecepatan yang mencengangkan. Di balik pedang energi ada telapak tangan energi yang menakutkan. Boom-boom. Jejak telapak tangan putih, yang panjangnya puluhan kaki, menghancurkan lusinan pedang energi yang mengejar kemanapun ia melewatinya. Pada akhirnya, itu bertabrakan dengan telapak tangan Feng Wu Chen. Gemuruh. Leng-ngueng. Kedua telapak tangan yang menakutkan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekahkan telinga. Kekuatan destruktif dari ledakan tersebut menyapu dan mengguncang Feng Wu Chen dan Wu Qian Shan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini sebanding dengan teknik bela diri mistik tingkat tinggi. Wu Qian Shan terkejut. Darah di tubuhnya bergejolak dan dia memuntahkan darah. Meskipun Wu Qian Shan mampu menyelesaikan situasi yang dirugikan, hal itu juga membuatnya waspada terhadap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sama sekali tidak dirugikan. Sebaliknya, aura Wu Qian Shan melemah, kata Zhao Wu Ji kaget. Sebagai seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima, dia juga mewaspadai Feng Wu Chen. Terlalu kuat, terlalu menakutkan. Di mana Sky Flame Academy menemukan monster seperti itu. Banyak pelajar dan tentara yang bahkan lebih ketakutan. Tampilan kekuatan Feng Wu Chen membuat mereka merasa sangat ketakutan. Ketika riak energi dan debu berangsur-angsur menghilang, Wu Qian Shan melambaikan tangannya dan pedang panjang yang mengeluarkan udara dingin muncul dari udara tipis. Itu adalah senjata harta karun kelas menengah. Begitu pedang panjang itu muncul, aura Wu Qian Shan meroket dan niat pedang yang mengejutkan menyebar. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Saya yakin Anda cukup mahir dalam ilmu pedang. Kebetulan, saya juga pengguna pedang, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan flaming sword muncul dari udara tipis. Senjata harta karun bermutu tinggi. Wu Qian Shan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam. Langkah mengejar awan. Wu Qian Shan berteriak dan bergegas keluar dengan pedang panjang di tangannya. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Pencapaian Wu Qian Shan dalam ilmu pedang memang tinggi. Menggunakan pedang adalah kekuatan sejatinya. Namun, yang tidak diketahui Wu Qian Shan adalah bahwa kartu truf terkuat Feng Wu Chen adalah teknik pedang. Feng Wu Chen menggunakan bayangan Dewa Naga lagi dan bergegas maju dengan pedang api di tangannya. Ding, 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 ding. Kedua sosok itu bergerak cepat di arena dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Cahaya pedang menyala dan percikan api beterbangan ke segala arah. Setiap gerakan dilakukan dengan jelas dan gelombang pedang ki yang kejam muncul. Gerakan pedang Wu Qian Shan sangat indah. Mereka tampak lambat tetapi secepat kilat, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka hanyalah ilusi. Jurus pedang Feng Wu Chen sungguh luar biasa. Pedang itu mengikuti hati dan cepat serta akurat. Menghadapi serangan sengit Wu Qian Shan, Feng Wu Chen mampu melakukan serangan balik dengan ganas. Saat mereka menyaksikan pertarungan sengit antara dua jenius dalam pedang Dao, keterkejutan awal para siswa dan prajurit telah berubah menjadi teriakan gembira. Jurus pedang yang cemerlang menyebabkan darah seseorang mendidih. Liu Qingyang dan Duan Hensi berteriak dengan semangat. Wajah mereka memerah. Di bawah pertarungan sengit, ada bekas pedang besar di arena yang tidak bisa dikenali lagi. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Keterampilan pedang Feng Wu Chen tidak kalah dengan milikku. Dia memang seorang jenius yang menakutkan. Teknik pedangnya bahkan lebih kuat. Wu Qian Shan sekali lagi di kalahkan oleh Feng Wu Chen. Keterampilan pedangnya yang dia banggakan ditekan oleh Feng Wu Chen. Pada awalnya Wu Qian Shan masih mampu melawan Feng Wu Chen. Namun, seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan dirugikan. Serangan pedang Feng Wu Chen menjadi semakin ganas. Akhirnya Wu Qian Shan terpaksa mundur. Kekuatan Feng Wu Chen telah melampaui imajinasi Wu Qian Shan. Itu di luar imajinasi semua orang. Dalam pertarungan sengit tersebut, Wu Qian Shan telah menghabiskan banyak yuan sejatinya. Teknik pedang awan mengalir. Pedang terbang awan mengalir. Mata Wu Qian Shan bersinar dengan sedikit keganasan. Dia tiba-tiba berteriak dan energi pedang yang agung meledak. Cahaya putih menyala dan energi pedang yang menakutkan menyebar dari pedang panjang itu. Tangan Wu Qian Shan dengan cepat membentuk segel dan mendorong keluar telapak tangan, mengenai gagang pedang. Siyu. Leng Weng. Permukaan pedang panjang itu langsung ditutupi dengan energi pedang yang menakutkan dan berubah menjadi pedang energi yang sangat besar. Akhirnya, ia melesat menuju Feng Wu Chen dengan momentum yang mampu menembus langit dan bumi. Retakan setebal lengan muncul di lantai arena, mengikuti lintasan energi pedang. Terima kasih.